Kegelapan. Kegelapan tak berujung memenuhi seluruh ruangan. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat kelima jarinya. Di bawah erosi kegelapan, seluruh ruangan tampak lapuk dan tandus. Ruang ini adalah dunia pintu hitam. Selain kegelapan, tidak ada yang lain di dunia ini. Jika seseorang berbicara tentang satu-satunya sumber cahaya, itu adalah pintu ungu emas seperti gunung yang terletak di depan kegelapan. Pintu ungu emas memancarkan warna ungu emas yang mencolok. Warna cantik ini seperti cahaya penuntun di malam yang gelap di seluruh ruang gelap. Sesosok tubuh perlahan berjalan di sudut kegelapan tertentu. Langkah kakinya sedikit berantakan. Wajahnya yang halus dan tampan memiliki keringat yang tak ada habisnya yang terus mengalir dari dahinya. Suara terengah-engah yang kasar juga terdengar. Sosok ini adalah Zua Wen. Setelah memasuki pintu ungu, dia segera menemukan pintu hitam di bawah bimbingan Xiao Hei. Kekokohan pintu hitam itu jauh melebihi ekspektasi Zua Wen. Meskipun dia menggunakan semua keahliannya, dia tidak mampu mengguncang pintu hitam itu sedikitpun. Oleh karena itu, tanpa pilihan lain, Zua Wen akhirnya menggunakan api iblis nirwana dan mata gelap iblis surga untuk menciptakan api es tingkat bumi. Kali ini, Zua Wen menciptakan api es tingkat bumi untuk kedua kalinya setelah membunuh Liu Cheng Xiang. Kekuatannya memang sangat mengejutkan. Namun, harga yang harus dibayarnya sangat buruk. Dengan kebugaran fisik Zua Wen saat ini, ia tentu saja mendapat serangan balik dari simbol suci api es. Namun, beruntungnya kekuatan Zua Wen saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, dia juga telah memahami beberapa trik simbol suci api es. Oleh karena itu, dia tidak jatuh ke tanah seperti yang dia lakukan terakhir kali setelah menggunakan api es tingkat bumi. Pintu hitam itu secara alami meledak terbuka di bawah pemboman api es tingkat bumi. Ruang di dalam pintu hitam itu jauh lebih kecil dari tujuh pintu sebelumnya. Terlebih lagi, selain kegelapan, yang ada hanyalah pintu besar berwarna ungu kemasan di ujung kegelapan. Namun, tekanan energi mental di dalam pintu menjadi sangat menakutkan. Zua Wen, yang berada di dalam pintu hitam, merasa seperti gunung menghancurkan tubuhnya di setiap langkah yang diambilnya. Jika dia tidak menggunakan lapisan pertahanan, dia mungkin akan hancur menjadi pasta daging karena tekanan spiritual. Zua Wen terengah-engah, matanya merah saat dia melihat Zua Wen di bahunya. Tidak ada di sana, tampaknya benda itu seharusnya berada di dalam pintu ungu emas ke-9. Namun, jelas bahwa benda yang dapat memulihkan jiwa seseorang sangatlah berharga. Jika aku adalah pemilik pintu ungu emas ini, aku akan melakukannya. Pasti letakkan di pintu paling dalam. Mata Zua Wen berubah sedikit serius saat dia berkata. Mendengar ini, Zua Wen tersenyum pahit. Tekanan spiritual di dalam pintu hitam telah menekannya hingga tercekik, apalagi pintu ungu emas yang lebih misterius. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, keinginan untuk menerobos pintu emas Valet tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Zua Wen, aku akan mati karenamu. Mampu menerobos pintu hitam dan memasuki pintu ke-8 sudah menjadi batasku. Adapun pintu ungu emas terakhir, bahkan saya tidak berdaya untuk melakukannya. Zua Wen meringis kesakitan saat dia berbicara. He he, pintu ke-9 memang terlalu berat untukmu, jadi serahkan sisanya padaku. Zua Wen melambaikan kaki kecilnya dan dengan lembut menepuk bahu Zua Wen sambil berkata sambil tersenyum. Maksudmu, Zua Wen tertegun ketika mendengar kata-kata ini dan tanpa sadar bertanya. Kamu telah banyak membantuku, jadi tentu saja aku tidak akan berterima kasih. Oleh karena itu, aku akan membantumu menerobos pintu ungu emas terakhir. Setelah Zua Wen selesai berbicara, dia melompat dan berubah menjadi kabut hitam di udara, menyelimuti seluruh tubuh Zua Wen. Setelah kabut hitam menyelimuti Zua Wen sepenuhnya, Zua Wen kehilangan kendali atas tubuhnya. Kesadarannya seperti seorang pengamat, diam-diam mengamati segala sesuatu di sekitarnya dalam lautan kesadarannya. Kabut hitam berangsur-angsur menghilang, menampakkan sesosok tubuh. Itu masih seorang pemuda yang tampan, tetapi pada saat ini, sudut mulut pemuda itu memperlihatkan senyuman jahat yang samar-samar terlihat, memberikan perasaan bahwa senyum itu penuh dengan kejahatan. Terlebih lagi, mata pemuda itu tidak lagi hitam pekat. Sebaliknya, warnanya agak merah, terlihat agak ganas dan aneh. Anak, perhatikan baik-baik bagaimana Raja Naga ini akan mendobrak pintu yang rusak itu. Sudut mulut pemuda itu membentuk senyuman. Segera setelah itu, kakinya tiba-tiba terangkat, dan seluruh tubuhnya seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, terbang dengan kecepatan tetap menuju pintu ungu emas di kedalaman kegelapan. Di lautan kesadarannya, sedikit keheranan muncul di wajah Zua Wen saat dia melihat tubuhnya sendiri, yang tidak berhenti sama sekali. Dia tidak mengira energi spiritual Xiao Hei sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan energi mental di dalam pintu hitam itu. Ini adalah kedua kalinya Zua Wen meminjam kekuatan Xiao Hei. Namun, dari perkataan Xiao Hei, nampaknya meminjam energi spiritualnya akan menyebabkan cukup banyak rusakan pada asal spiritualnya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak akan memberikan kekuatannya kepada Zua Wen kecuali ia berada dalam situasi hidup dan mati atau didorong oleh keuntungan yang besar. Bahkan sebelumnya, itu karena simbol suci APS mempunyai efek pendukung tertentu pada Xiao Hei. Oleh karena itu, Xiao Hei membuat pengecualian dan meminjam tubuh Zua Wen untuk mengeluarkan kekuatan yang hampir sebanding dengan praktisi tahap empat pendeta. Tentu saja kekuatan ini hanya bersifat sementara. Astaga! Dalam sekejap, Zua Wen dengan cepat mendekati pintu ungu emas, dan senyuman di wajahnya telah mencapai puncaknya. Anak, Raja Naga ini akan menunjukkan kepadamu tinju mengaum naga abadi tingkat ketiga. Perhatikan baik-baik. Tawa liar dan arogan keluar dari mulut Zua Wen. Segera setelah itu, kelima jarinya mengepal rat. Aura kuat yang seperti gelombang mengerikan tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Di lautan kesadarannya, mata Zua Wen langsung menyipit saat mendengar ini. Dia menatap tajam ke arah Xiao Hei, yang sedang mengendalikan tubuhnya. Tinju raungan naga abadi adalah teknik baju besi misterius yang ditinggalkan ayahnya, Zuo Xiao Tian. Dikatakan bahwa itu adalah teknik armor yang tidak lengkap, namun kekuatannya masih mencapai level teknik armor tingkat menengah peringkat surga. Dari sini, kita bisa melihat betapa luar biasa teknik armor ini. Sejak Zua Wen menerobos ke tingkat kedua dari sepuluh naga naik ke surga di bawah bimbingan Xiao Hei di mata gelap iblis surga, dia tidak membuat kemajuan apapun setelah itu. Pada saat ini, karena Xiao Hei mampu menampilkan tinju mengaum naga abadi tingkat ketiga, Zua Wen secara alami menantikannya. Lagi pula, bisa menyaksikan sendiri tinju mengaum naga abadi tingkat ketiga akan sangat membantu pemahamannya. Tinju raungan naga abadi, ratusan naga bertarung di surga. Raungan serak perlahan keluar dari mulut Zua Wen. Tangan kanan Zua Wen dengan keras menunjuk ke ruang kosong. Segera setelah itu, auman naga yang menyayat hati meledak, bergema menembus awan, satu demi satu. Saat naga itu mengaum, ledakan menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat tangan kanan Zua Wen menghantam ruang kosong dengan keras. Segera setelah itu, seratus naga raksasa hitam menerobos ruang di belakangnya. Mereka membuka mulut dan bergegas ke arah tinjunya. Gemuruh. Seratus naga raksasa saling terkait satu sama lain, seolah menutupi langit dan menutupi matahari. Seolah-olah seluruh langit tertutup awan gelap raksasa. Segera setelah itu, seratus naga dengan keras menabrak pintu ungu emas yang berdiri di ruang kosong. Ledakan dahsyat itu disertai gelombang udara tak berujung yang menyapu dunia pintu hitam dengan dahsyat. Riak yang tak terlihat bagaikan gelombang air yang menyebar ke segala arah. Ketika gempa susulan terus menyebar, seluruh ruang hitam mulai bergetar hebat seolah-olah langit dan bumi runtuh. Di bawah guncangan seperti itu, penghalang energi mental yang menutupi pintu hitam itu mulai runtuh. Kegelapan pekat di sekitarnya juga mulai pecah pada saat ini. Retakan. Suara jernih perlahan terdengar. Segera setelah itu, pintu raksasa berwarna ungu emas yang berdiri di ruang kosong itu benar-benar runtuh sedikit demi sedikit dengan suara retak. Zuawan juga tiba-tiba bergegas masuk ke pintu. Apakah ini dunia di dalam pintu ungu emas? Ketika Zuawan perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling, sedikit keheranan muncul di matanya. Apa yang muncul di hadapannya adalah ruang terbuka yang agak luas. Di tengah ruang terbuka, sebenarnya ada sebuah tablet batu setinggi sekitar 10 kaki yang berdiri diam. Seluruh ruang terbuka kosong kecuali tablet batu aneh ini. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Zuawan perlahan berjalan menuju tablet batu. Pada saat ini, kesadaran Zuawan telah kembali ke tubuhnya. Setelah Xiaohei menggunakan tinju mengaum naga abadi, dia sekali lagi berubah menjadi Xiaohei si anjing dan berdiri di bahu Zuawan dengan ekspresi malas. Apa yang membuat Zuawan merasa aneh adalah bahwa di dunia di dalam pintu ungu emas, tampaknya tidak ada sedikitpun tekanan energi mental. Bahkan jika Zuawan tidak menggunakan tindakan pertahanan apapun, dia masih bisa berjalan dengan mudah. Setelah berjalan ke dalam loh batu, Zuawan dapat melihat bahwa permukaan loh batu itu bertuliskan beberapa simbol yang tidak diketahui. Dia tidak mengenali simbol-simbol ini. Tablet batu segudang. Saya tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada tablet batu segudang di dalam pintu ungu emas. Pantas saja raja naga ini bisa merasakan gejolak khusus itu dari luar. Ternyata itu dipancarkan oleh miryat stoner tablet. Tepat saat Zuawan merasa agak bingung, Xiaohei, anjing di bahunya berkata dengan takjub. Tablet batu segudang. Apa itu? Zuawan bertanya dengan tatapan bingung. Xiaohei si anjing mengulurkan kaki kecilnya dan mengusap dagunya, menjawab tablet batu segudang adalah sebutannya 10 ribu tahun yang lalu. Namun, benda ini sepertinya telah hilang dalam kekacauan 10 ribu tahun yang lalu. Aku takut hanya ada sedikit pejuang di era ini yang dapat mengenali identitas sebenarnya dari tablet ini. Terus terang, apa yang disebut tablet batu segudang sebenarnya adalah harta spiritual spasial. Harta spiritual spasial, bukankah itu mirip dengan Tas Kian Kun? Zuawan bertanya dengan heran. Tas Kian Kun tidak bisa dibandingkan dengan prasasti transformasi segudang. Ruang di dalam prasasti transformasi segudang hampir tak terbatas, dan jumlah benda yang bisa disimpannya hampir tak terhitung banyaknya. 10 ribu tahun yang lalu, harta karun spiritual tata ruang berskala besar semacam ini adalah favorit sekte-sekte itu. Lagi pula, sekte-sekte dengan fondasi yang dalam itu memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya harta karun spiritual spasial seperti prasasti transformasi segudang yang bisa menyimpan semuanya. 182. Jauh di timur laut Ratan Armor City, ada sebuah kapal besar berkepala naga. Itu sebesar gunung. Ribuan mil di atas awan, ia melaju menuju Ratan Armor City. Jika dilihat lebih dekat, kapal ini persis sama dengan naga yang diambil Putri Komando ke-9 terakhir kali. Seorang pria tampan dengan alis seperti pedang dan mata berbintang berjubah ungu duduk bersila di atas kepala naga. Riak energi yang mengerikan terpancar dari tubuh pria itu. Riak-riak ini jauh lebih menakutkan daripada riak-riak Gu Yuetian, tetapi sedikit lebih lemah daripada riak-riak Linju. Jelas, budidaya pria berjubah ungu setidaknya berada di alam Raja Bumi. Pria berjubah ungu itu seumuran dengan Gusin, paling lama sekitar 20 tahun. Namun, dia setidaknya berada di alam Raja Bumi pada usia yang sangat muda. Jelas sekali, dia adalah orang yang berbakat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai alam menakutkan di usia muda. Hem, pintu Valet Gold sebenarnya rusak. Pria berjubah ungu itu sedikit mengernyit. Tatapannya sedikit bergeser saat dia melihat ke arah Fin Armor City dan bergumam pada dirinya sendiri. Saudara Yuan Hua, kamu sangat anggun. Anda sebenarnya sedang ingin duduk di atas kepala naga dan bermeditasi. Suara kasar tiba-tiba terdengar dari D di belakang kepala naga. Pria berjubah ungu itu menoleh dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang pria jangkung dengan tangan telanjang berdiri di tepi geladak. Dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya dan pedang besar bergagang panjang di punggungnya. Dia menatap lurus ke arah pria berjubah ungu dengan senyum arogan di wajahnya. Aura yang terpancar dari pria jangkung ini tidak lebih lemah dari pria berjubah ungu. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli yang levelnya sama dengan pria berjubah ungu. Kedua pria ini berusia sekitar 20 tahun, namun budidaya mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa prajurit generasi tua. Untuk memiliki kultivasi di usia muda, bakat mereka bisa dikatakan sangat menakutkan. Bakat semacam ini mungkin berada di puncak bahkan di seluruh kabupaten mungkin. Saudara sumu, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Sudut mulut pria berjubah ungu itu melengkung saat dia bertanya dengan sikap netral. He he, kali ini, masalah rumah gua kuno bisa dikatakan telah mengguncang seluruh wilayah. Kemungkinan besar banyak kekuatan yang lebih merepotkan akan berkumpul di rataan Armor City. Jika kita ingin memperoleh hal-hal yang baik, saya khawatir lebih tepat kita bekerja sama. Pria kasar itu menyilangkan tangannya dan tertawa. Menggabungkan kekuatan secara alami adalah suatu keharusan. Kali ini, ayah anda awalnya berencana untuk bergabung dengan tiga markuise di daerah itu untuk memasuki gua kuno bersama-sama. Adapun kekuatan dari ibu kota kabupaten, tidak layak disebutkan. Kali ini, kita harus menghadapi beberapa jebakan dan mekanisme di dalam gua kuno. Berdasarkan hasil deduksi Tuan Ayah, meskipun rumah gua kuno yang akan kita datangi rusak, pemilik rumah gua tampaknya adalah orang yang kejam, jadi di dalamnya pasti cukup berbahaya. Mata pria berjubah ungu itu sedikit menyipit saat dia berbicara dengan nada agak hati-hati. Oh, sepertinya rumah gua kuno itu tidak sederhana. Namun, semakin berbahaya, semakin berharga isinya. Saya khawatir ini adalah hal yang baik bagi kita. Pria kasar, sumu, menyeringai dan berkata. Saya mendengar bahwa adik laki-laki saya, Su Chang, dan putri komando ke-9 telah tiba di kota Tengjia. Saya ingin tahu apakah mereka telah menemukan lokasi gua kuno tersebut. Namun, kali ini agak aneh. Mengapa tempat kecil seperti kota Tengjia muncul di reruntuhan kuno seperti rumah gua kuno? Saya belum pernah mendengar tentang kota tingkat rendah seperti ini. Pria berjubah ungu itu adalah putra ke-9 dari Markis Mukin, yang juga merupakan saudara ketiga dari putri komando ke-9, Lu Yuanhua. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pengendali sebenarnya dari pintu emas ungu. Meskipun kota Tengjia kecil, saya khawatir tidak sesederhana itu. Lu Yuanhua menyipitkan matanya dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Apa maksudmu? Berdasarkan perkataan saudara Yuanhua, kota Tengjia ini tampaknya tidak sederhana. Su Mu tercengang. Dia tidak menyangka Lu Yuanhua akan mengungkapkan ekspresi hati-hati. Sejujurnya, baru saja, saya merasakan pintu ungu emas dirusak oleh seseorang. Sulit bagi saya membayangkan orang seperti itu ada di kota Tengjia yang kecil ini. Ekspresi Lu Yuanhua tenang saat dia berbicara dengan nada netral. Oh, harta karun roh bermutu tinggi Anda yang lain. Kekuatan pintu emas ungu tidak lemah bukan? Seseorang benar-benar menerobos kurungan pintu emas ungu. Dan Anda begitu yakin bahwa orang yang mendobrak pintu ungu emas pasti seseorang dari kota Tengjia. Su Mu bertanya sambil menggaruk kepalanya. Huff, selama itu adalah seseorang dari ibu kota komando, tidak ada orang yang tidak mengenali pintu ungu emas milikku. Saya tidak berpikir ada orang yang berani mengambil risiko menyinggung keluarga Markiskin dengan menerobos pintu ungu emas saya. Oleh karena itu, hanya seseorang dari kota Tengjia yang berani melakukan hal seperti itu. Lu Yuanhua mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika tebakanmu benar, aku khawatir orang yang mendobrak pintu ungu emas berada dalam saat yang buruk. Melihat Lu Yuanhua, yang memiliki ekspresi aneh, Su Mu tertawa terbahak-bahak. Di dalam pintu emas ungu, Zuawan melihat ke Prasasti Batu Milenium di depannya. Ia mengerutkan keningnya dan berkata, Jika apa yang kau katakan itu benar, dan ada banyak barang bagus yang tersimpan di dalam Prasasti Batu Milenium ini, maka Putri Komando ke-9 seharusnya sudah mengambilnya. Mengapa kita harus mempunyai kesempatan? Nah, tahukah kamu mengapa Prasasti Batu Milenium begitu disukai oleh sekte besar 10 ribu tahun yang lalu? Salah satu alasannya adalah karena saya sudah bilang sebelumnya. Ruang di dalamnya hampir tak terbatas dan bisa menyimpan banyak barang. Alasan lainnya adalah untuk merahasiakannya. Apakah Anda melihat simbol-simbol pada permukaan Prasasti Batu tersebut? Simbol-simbol ini sangat khusus. Itu berisi kata sandi untuk membuka Prasasti Batu Milenium. Jika kata sandinya salah, maka pembatasan pada Prasasti Batu akan terpicu dan diserang oleh pembatasan tersebut. Selain itu, semua rune ini disegel dengan esensi darah dari pemimpin sekte sebelumnya. Kekuatan yang terkandung di dalam segel ini dapat digambarkan sebagai kekuatan yang menghancurkan bumi. Saya khawatir bahkan ahli alam kaisar tertinggi pun akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, loh batu ini belum pernah dibuka sebelumnya. Xiao Hei menendang kakinya dan dengan ringan melompat dari bahu Zua Wen ke atas Prasasti Batu. Ini sangat menakutkan. Mungkinkah kamu bisa membuka segel semacam ini? Zua Wen memandang Xiao Hei di Prasasti Batu dengan sedikit harapan dan bertanya. Hei hei, Raja Naga ini adalah eksistensi di puncak zaman kuno. Prasasti Batu Milenium tidak berarti apa-apa bagi Raja Naga ini. Xiao Hei meletakkan cakarnya di pinggangnya dan berkata dengan sok. Kalau begitu cepat buka, jangan bermalas-malasan. Zua Wen langsung mengabaikan Xiao Hei yang sok dan berkata dengan tidak sabar. Xiao Hei sangat tidak senang dengan ketidak sabaran Zua Wen. Namun, dia tetap dengan patu bersiap untuk membuka Prasasti Batu Milenium. Xiao Hei sedikit mengangkat cakarnya dan cahaya hitam keluar dari sela-sela cakarnya dan mendarat di simbol yang tak terlukiskan di permukaan Prasasti Batu. Mendesis. Suara samar terdengar. Segera setelah itu, Zua Wen terkejut melihat bahwa di bawah pengaruh cahaya hitam, simbol-simbol di permukaan Prasasti Batu tampak menjadi hidup. Mereka sebenarnya mulai menggeliat perlahan, seolah-olah banyak berudu kecil yang berputar-putar. Saat simbol-simbol itu menggeliat, mereka perlahan-lahan mendekati satu sama lain di bawah tatapan aneh Zua Wen. Akhirnya mereka menyatu dan membentuk lubang hitam seukuran kepala manusia. Hei Hei, sepertinya skill membuka kunci Raja Naga ini tidak menurun. Saat itu, Raja Naga ini mengandalkan keterampilan ini untuk mengunjungi Prasasti Batu Milenium dari banyak sekte. Pada titik ini, Xiao Hei sepertinya menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasia dan buru-buru menutup mulutnya. Namun, kepala Zua Wen dipenuhi garis-garis hitam. Dari kata-kata Xiao Hei, Zua Wen dapat menyimpulkan bahwa orang ini pasti pernah menjarah gudang harta karun banyak sekte di masa lalu. Uhuk-uhuk, bocah, tunggu di luar. Raja Naga ini akan masuk dan melihat apakah ada hal baik. Xiao Hei terbatuk beberapa kali dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Zua Wen sebelum buru-buru memasuki lubang hitam. Melihat lubang hitam pada Prasasti Batu yang hanya seukuran kepala manusia, Zua Wen melihat tubuhnya sendiri dan menyadari bahwa dengan tubuhnya saat ini, dia tidak akan bisa masuk melalui lubang tersebut. Baru kemudian Zua Wen menghela nafas dalam-dalam dan menyerah pada gagasan memasuki Prasasti Batu. Untungnya, Zua Wen tidak perlu menunggu lama sebelum Xiao Hei keluar sambil mengumpat. Ini keterlaluan. Prasasti Batu Milenium ini milik sekte mana? Sebenarnya ada sekte miskin di zaman kuno. Tuan Naga ini sangat marah. Setelah keluar dari lubang hitam, Xiao Hei mengutuk lagi dan terdiam. Melihat ekspresi Xiao Hei, Zua Wen juga berharap orang ini tidak mendapatkan banyak keuntungan. Namun, dia tetap menghampiri dan bertanya, apa yang kamu temukan di dalam? Tidak mungkin kamu tidak mendapat apa-apa, kan? Bukan itu. Hanya saja barang-barang di dalamnya sangat kecil. Xiao Hei mengutuk lagi. Dengan lambayan kaki kecilnya, beberapa benda pecah berserakan di tanah. Di antara benda-benda rusak ini, kebanyakan adalah kristal hitam pekat. Selain kristal tersebut, Zua Wen juga menemukan beberapa batang eliksir. Namun, sayang sekali eliksir ini tidak mengeluarkan kekuatan obat apapun. Jelas sekali bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan obat dari eliksir ini secara bertahap menghilang. Selain kristal hitam pekat dan eliksir yang mengering, Zua Wen juga menemukan slip giok di sudut tumpukan barang. Dengan santai mengambilnya, Zua Wen menggunakan energi mentalnya untuk menyelidiki isi slip giok. Setelah beberapa saat, Zua Wen perlahan membuka matanya. Sebuah cahaya menyilaukan muncul dari matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu sebenarnya adalah keterampilan roh rahasia. Keterampilan roh rahasia? Tidak mungkin. Nak, keberuntunganmu sangat bagus. Raja naga ini dengan santai mengambil keterampilan roh rahasia dan menemukannya. Xiao He juga mendengar gumaman Zua Wen dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Apa yang disebut teknik pikiran rahasia sebenarnya adalah teknik yang mengubah kekuatan pikiran tak berbentuk menjadi serangan nyata. Keterampilan roh rahasia berbeda dari teknik tempering energi mental. Dapat dikatakan bahwa yang pertama ratusan kali lebih langka daripada yang kedua. Di seluruh benua, jumlah arcanis yang memiliki keterampilan roh rahasia juga sangat jarang. Terlebih lagi, para arcanis yang memiliki teknik roh rahasia ini semuanya diturunkan dalam keluarga mereka dan tidak pernah diizinkan untuk mewariskannya kepada orang luar. Karena aturan inilah teknik roh rahasia menjadi sangat langka di seluruh benua. Mereka yang memiliki teknik roh rahasia kebanyakan adalah arcanis dengan latar belakang yang kuat. 183. Nak, apa nama keterampilan roh rahasia yang kamu peroleh? Xiaohei bertanya sambil menggaru kepalanya sambil melompat ke bahu Zhuawan. Keterampilan rahasia disebut 10.000 yan sutra. Tampaknya itu adalah keterampilan rahasia yang dapat membagi energi mental seseorang. Dikatakan bahwa ketika dikembangkan hingga puncaknya, seseorang dapat membagi energi mentalnya menjadi puluhan ribu helai. Keterampilan rahasia yang dapat membagi energi mental seseorang sepertinya bukan teknik menyerang. Mengenai kegunaannya, saya tidak terlalu yakin. Zhuawan berkata dengan ragu. 10.000 yan sutra, mustahil, bukankah keberuntunganmu terlalu menantang surga? Anda benar-benar memperoleh keterampilan roh rahasia yang menantang surga. Murid Xiaohei menyusut saat dia menjerit. Apakah keterampilan rahasia ini menantang surga? Keraguan di wajah Zhuawan menjadi semakin kuat. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, keterampilan rahasia yang dapat membagi energi mental seseorang agak tidak berguna. Lagi pula, semakin padat energi mental seseorang, maka akan semakin kuat pula. Jika energi mental terpecah, bukankah kekuatan energi mental akan berkurang drastis? Ini lebih dari sekadar menantang surga. Dapat dikatakan bahwa itu tidak normal. Sejujurnya, kegunaan 10.000 yan sutra yang sebenarnya tidak seperti yang Anda pikirkan, yaitu menggunakan energi mental untuk menyerang secara langsung. Sebaliknya, itu untuk mengendalikan boneka untuk menyerang secara tidak langsung. Xiaohei menghela nafas ringan seolah dia menekan kegembiraan di hatinya. Boneka, apakah keterampilan rahasia ini berhubungan dengan boneka? Zuawan bertanya dengan sedikit kebingungan. He he, tahukah Anda mengapa 10.000 yan sutra sangat berbeda dari keterampilan roh rahasia lainnya? Ia tidak berfokus pada memadatkan energi mental seseorang. Sebaliknya, ia terus-menerus membagi energi mental seseorang. Tujuan utamanya adalah menggunakan pembagian energi mental ini untuk mengendalikan boneka. Ketika Anda mengolahnya hingga puncaknya, Anda akan dapat membagi energi mental Anda menjadi puluhan ribu. Artinya, Anda bisa mengendalikan puluhan ribu boneka sendirian. Anda tidak perlu saya memberitahu Anda seberapa besar pasukan boneka ini akan membantu Anda dalam pertempuran. Xiaohei si anak anjing memutar matanya ke arah Zuawan, seolah-olah dia memberitahunya bahwa dia tidak boleh memanfaatkan situasi ini. Zuawan terkejut saat mendengar ini. Segera setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa kegunaan sebenarnya dari 10.000 kitab evolusi terletak pada aspek ini. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xiaohei, dan kitab suci 10.000 evolusi dikembangkan hingga puncaknya, Zuawan, yang dapat mengendalikan kitab suci 10.000 evolusi, bahkan dapat mengancam faksi besar seperti kekaisaran King Suan. Anda akhirnya memahami manfaat dari myriad derivation scripture. Sejujurnya, kitab suci 10.000 amplifikasi ini berasal dari 10.000 sekte amplifikasi 10.000 tahun yang lalu. Memiliki keterampilan roh rahasia yang menantang surga, semua murid dari 10.000 sekte amplifikasi pada dasarnya adalah ahli yang bisa bertarung melawan 10.000 orang sendirian. Sekte seperti itu begitu kuat sehingga praktis tak terkalahkan 10.000 tahun yang lalu. Jika bukan karena pengkhianat yang muncul di sekte ini dan mencuri kitab suci 10.000 yan, sekte 10.000 yan secara alami akan perlahan menurun setelah kehilangan kitab suci 10.000 yan. Akhirnya, menghilang ke dalam debu sejarah. Raja Naga ini tidak menyangka bahwa saya benar-benar dapat melihat keterampilan rahasia yang tiada taranya seperti kitab suci 10.000 yan 10.000 tahun kemudian. Xiaohei si anak anjing berpura-pura menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah penjelasan Xiaohei yang sangat memikat, hati Zhuawan langsung memanas. Namun, dia segera menenangkan diri dan bertanya, karena keterampilan roh rahasia ini digunakan untuk mengendalikan boneka dalam pertempuran, masalahnya adalah saya tidak tahu cara membuat boneka. He he, seharusnya ada metode untuk membuat boneka dalam kitab suci 10.000 yan. Lihat lebih dekat, lagi pula, Raja Naga ini baru mendengar tentang kitab suci 10.000 yan saat itu. Saya tidak begitu jelas tentang spesifiknya. Xiaohei menggaruk kepalanya dan tertawa malu. Setelah memutar matanya ke arah Xiaohei, Zhuawan sekali lagi memperluas energi mentalnya ke dalam slip diok dan mulai dengan cermat memeriksa isi dari kitab suci 10.000 yan. Kitab suci 10.000 yan yang benar dibagi menjadi tiga bab besar, yaitu bab daoyan, bab divine yan, dan bab wayang. Di antaranya, bab daoyan adalah metode penanaman dasar dari kitab suci 10.000 yan. Itu memiliki penjelasan dan penjelasan lengkap tentang cara mengolah kitab suci 10.000 yan. Faktanya, itu adalah metode untuk membagi energi mental. Namun, isi bab divine yan menyebabkan mata Zhuawan berbinar. Ini sebenarnya menjelaskan bagaimana mengumpulkan energi mental yang terpisah di bab daoyan kembali ke lautan kesadaran untuk memperkuat energi mental di lautan kesadaran Zhuawan. Lagi pula, jika terlalu banyak energi mental yang dipecah, beban di istana niwan si pengguna akan sangat berat. Bab divine yan digunakan untuk mengurangi beban ini. Sementara itu, bab wayang memaparkan cara pembuatan wayang. Setelah membaca bab boneka, Zhuawan tahu bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan. Memang ada bab boneka dalam kitab suci 10.000 yan, dan itu menjelaskan metode pembuatan boneka. Zhuawan menghela nafas pelan, dan ekspresinya menjadi rileks. He he, benar saja, bocah nakal seharusnya tidak terlalu cepat bahagia. Meskipun, kitab suci 10.000 evolusi, ini sangat kuat, namun sangat sulit dan menyakitkan untuk dipraktikan. Bagaimanapun, mempraktikan keterampilan rahasia ini mengharuskan Anda untuk terus membagi kekuatan mental Anda. Rasa sakit seperti itu seolah-olah jiwamu terbelah dua. Anda harus bersiap, Xiaohei berkata dengan nada hati-hati. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan besar, tentu saja Anda harus membayar harga yang sesuai. Saya sadar akan hal ini. Zhuawan menyimpan slip giyok itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Berbicara tentang ini, Zhuawan menoleh untuk melihat Xiaohei dan bertanya, tetapi apakah kamu menemukan sesuatu untuk memperbaiki jiwa di prasasti 10.000 batu? Lagi pula, aku memasuki pintu ungu emas karena doronganmu. He he, tentu saja saya menemukannya. Meskipun saya merasakan aura jiwa yang sangat kuat ketika saya berada di luar, ketika Raja Naga ini memasuki prasasti 10.000 transformasi dan menemukan benda ini, saya sangat terkejut. Saat Blackie berbicara, ia mengeluarkan sekuntum bunga yang tampak seperti tulang layu seolah sedang melakukan trik sulap. Bunga ini memiliki empat kelopak, dan setiap kelopak berwarna putih seperti salju seperti tulang jari manusia. Kelihatannya agak aneh dan ganjil. Terlebih lagi, Zhuawan merasa semakin dekat dia dengan bunga itu, semakin gelisah energi mental di istana niwan miliknya. Seolah-olah energi mental tidak sabar untuk melahap bunga ini. He he nak, kamu belum pernah melihat ini kan? Bunga ini disebut bunga pemulihan tulang spiritual, dan merupakan obat spiritual terbaik untuk memperbaiki jiwa. Bahan obat ini sangat langka pada zaman dahulu. Raja Naga ini tidak menyangka akan menemukannya di prasasti 10.000 transformasi yang rusak. Xiao Hei menyipitkan matanya, dan wajahnya dipenuhi senyuman bangga. Melihat bunga berbentuk aneh di cakar Xiao Hei, Zhuawan bertanya dengan rasa ingin tahu, setelah memakan bunga ini, apakah jiwamu akan pulih sepenuhnya? Bagaimana bisa semudah itu? Bunga ini hanya dapat memulihkan selapis kekuatan jiwa Raja Naga ini. Jika Anda ingin memulihkan Raja Naga ini sepenuhnya, Anda perlu mengumpulkan setidaknya empat simbol suci. Hanya kekuatan simbol suci yang dapat memulihkan jiwa Raja Naga ini. Xiao Hei memutar matanya dan mendengus. Eh, baik-baik saja maka, sekarang kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus meninggalkan tempat ini. Zhuawan mengemasi barang-barang di bawah kakinya dan bertanya pada Xiao Hei. Ya, kami memang sudah cukup lama tinggal di sini. Kali ini hasil panen kami cukup melimpah. Kami tidak hanya memperoleh bunga pemulihan tulang spiritual, tetapi Anda juga memperoleh kitab suci 10 ribu transformasi. Ini adalah peluang besar. Xiao Hei mengangguk setuju. Saat mereka berbicara, mereka berdua maju selangkah dan berjalan menuju kegelapan tak berujung. Mereka tahu bahwa pintu keluar pintu ungu emas ada tepat di depan mereka. Saat ini, seluruh area sunyi. Apakah itu putri komando ke-9 dan yang lainnya di platform tinggi, Gu Yue Tian dan yang lainnya di lapangan terbuka, atau kekuatan lain yang mengawasi dari bawah platform. Semua orang menatap kosong ke tengah lapangan terbuka. Di tengah lapangan terbuka, pintu ungu emas, yang setinggi gunung, menjadi sangat redup. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pintu ungu emas yang mempesona telah runtuh, memperlihatkan pusaran hitam di balik pintu. Deng-deng-deng. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar pelan di tanah terbuka yang sunyi. Segera setelah itu, sosok samar-samar muncul di hadapan semua orang dari pusaran hitam. Bang! Ketika sosok itu keluar dari pusaran, perhatian semua orang terfokus padanya. Ketika mereka melihat wajah sosok itu dengan jelas, mereka hanya bisa terkesiap. Ini karena sosok itu adalah Zwa Wen, yang bergegas masuk ke pintu ungu emas tanpa ragu-ragu. Orang ini benar-benar menerobos sembilan pintu-pintu ungu emas. Bagaimana ini mungkin? Di platform yang tinggi, putri komando ke-9 akhirnya pulih dari kebingungannya. Namun, matanya dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Sebagai harta karun spiritual tingkat tinggi, pintu emas ungu secara alami sulit. Meskipun kekuatan putri komando ke-9 cukup lemah, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pintu ungu emas. Namun, meski itu hanya sebagian dari kekuatannya, pintu emas ungu tidak dapat ditembus oleh prajurit biasa. Namun, pemuda di depannya ini telah menerobos pintu ungu emas dan muncul di depan semua orang tanpa cedera. Bahkan Ling Ju dan Su Chang membuka mulut mereka sedikit, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka menatap pemuda di depan mereka. Di tanah kosong, Zhuowen juga memperhatikan banyak tatapan berkumpul di tanah kosong. Dia sedikit mengernyit dan mengalihkan pandangannya ke arah seorang wanita muda langsing dan anggun di platform tinggi. Sebuah lengkungan muncul dari sudut mulutnya saat suaranya yang jernih terdengar. Putri komando ke-9, aku telah menerobos pintu ungu emas. Sekarang saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Melihat pemuda yang tersenyum itu, putri komando ke-9 menggigit bibir merahnya dan tubuhnya sedikit gemetar. Akhirnya, dia mengerutkan bibirnya dan mengumumkan dengan enggan, Zhuowen, kamu telah memenangkan taruhan kali ini. Oleh karena itu, saya tidak akan memaksamu untuk bergabung dengan keluarga Markiskin. Namun, jangan menyesali pilihanmu ketika saatnya tiba. Setelah mengatakan ini, putri komando ke-9 menghentakkan kakinya dan meninggalkan platform tinggi bersama Ling Ju dan Su Chang. Jelas sekali, putri komando ke-9 merasa sangat kesal karena dia kalah taruhan. Tentu saja, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Wow! Ketika putri komando ke-9 akhirnya mengumumkan hasilnya, semua orang di dalam dan di luar peron bersorak gembira. Semua orang memandang pemuda yang berdiri diam di tengah lapangan terbuka dengan fanatisme. Tak bisa dipungkiri, pemuda di hadapan mereka ini telah menciptakan begitu banyak kejutan dan kejutan dalam kompetisi ini. Pada saat yang sama, penampilan Zhuowen akhirnya memenangkan hati semua orang. Setelah kompetisi ini, saya khawatir pemuda ini akan menjadi terkenal di seluruh rataan Armor City. Di sudut lapangan terbuka, melihat sosok di lapangan terbuka dan mendengar sorakan campur aduk, senyuman puas muncul di wajahnya. Gusin, yang berdiri di sampingnya, terlihat murung. Namun, kesuraman itu segera digantikan oleh tekat. Dia berkata dengan lembut, Ayah, saya akan mengikuti pelatihan tertutup. Saya tidak akan keluar sampai saya menerobos ke alam raja manusia. 184. Setelah berakhirnya kompetisi memperebutkan kuota, reputasi Zhuowen menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, banyak pejuang dengan kekuatan yang layak datang untuk bergabung dengan keluarga Zhuowen. Justru karena prestise Zhuowen yang besar, bahkan beberapa kekuatan besar pun bergabung dengan keluarga Zhuowen karena kekaguman. Dengan cara ini, kekuatan Zhuowen sekali lagi meningkat secara eksplosif. Kekuatan dan sumber daya keluarga Zhuowen sedikit bisa dibandingkan dengan istana penjaga. Sekarang, mereka secara publik diakui sebagai kekuatan terkuat kedua di ratan Armor City. Melihat keluarga Zhuowen berkembang seperti api yang berkobar, penatua Zhuos yang ding tidak bisa berhenti tersenyum sepanjang hari. Dia tahu semua ini karena cucunya, Zhuowen. Oleh karena itu, ia bangga memiliki cucu seperti Zhuowen. Kadang-kadang, ketika dia berbicara tentang Zhuowen, wajahnya penuh kebanggaan. Perbuatan Zhuowen tersebar luas di kalangan generasi muda keluarga. Banyak generasi muda yang mengungkapkan ekspresi pemujaan dan rasa hormat ketika menyebut nama Zhuowen. Meskipun Zhuowen hanya beberapa tahun lebih tua dari mereka, kekuatan Zhuowen sudah menjadi sesuatu yang hanya bisa mereka hormati. Adapun Zhuowen, yang menjadi karakter utama kali ini, dia mengasingkan diri sekali lagi setelah memperebutkan kuota. Karena Zhuowen telah membantu Istana Tuan Kota membalikkan keadaan, Gu Yuetian tentu saja sangat gembira. Dia secara khusus menghadiahi Zhuowen dengan banyak obat spiritual dan keterampilan baju besi. Gu Yuetian bahkan dengan murah hati memberi Zhuowen harta spiritual tingkat rendah. Sebagai penjaga kota ratan armor, Gu Yuetian tahu bagaimana harus bersikap. Dia juga tahu bahwa pedang pembulu darah naga Zhuowen rusak dalam pertempuran dengan Wang Yuan Xing, jadi dia memberinya harta spiritual tingkat rendah. Harus dikatakan bahwa Gu Yuetian sangat baik hati. Di ruang pelatihan yang luas, seorang pemuda dengan wajah halus sedang duduk tegak di tanah dengan punggung tegak. Hidungnya membusung ke atas dan ke bawah saat gelombang Yuan Power terus melonjak di dalam tubuhnya. Ketika kekuatan Yuan mencapai puncaknya, tubuh pemuda itu tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kemudian, suara seperti guntur yang teradam keluar dari tubuhnya. Setelah itu, gelombang udara langsung melonjak di sekitar tubuh pemuda itu. Meja dan kursi di sekitarnya langsung terlempar ke segala arah di bawah pengaruh gelombang udara ini. Saat ini, mata pemuda itu sedikit terbuka. Cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari pupilnya yang hitam pekat. Setelah banyak pertarungan dalam perebutan tempat, pemahamanku semakin mendalam. Selain persediaan pil obat beberapa hari ini, kultifasiku akhirnya meningkat satu langkah lagi. Zhuowen berdiri sedikit. Bibirnya bergerak sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seekor anjing Xiaohei perlahan melayang di udara dan melirik ke arah Zhuowen. Kamu telah maju ke tahap ketujuh dari korporial yang... Zhuowen dengan lemah menganggupkan kepalanya. Dengan ekspresi sedikit ragu, dia berkata, kompetisi untuk mendapatkan slot telah berakhir. Ini juga berarti bahwa dalam waktu dua tahun, saya harus berpartisipasi dalam pertempuran elemental pagoda yang kejam. Agar dapat memasuki Akademi Ilahi, saya harus memenangkan pertempuran elemental pagoda. Jadi kamu merasa kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Xiaohei menyilangkan cakarnya dan mengamati pemuda di bawah. Ya, oleh karena itu, saya memutuskan untuk memasuki rumah gua kuno. Mungkin saya bisa mendapatkan peluang besar di dalam. Saat ini, saya perlu terus memperkuat diri. Hanya dengan begitu saya bisa menonjol dalam pertempuran Menara Yuanqi di mana para jenius akan berkumpul dalam dua tahun. Diriku yang sekarang masih belum cukup. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhuowen tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, Xiaohei sedikit terkejut. Segera setelah itu, ia terkeke dan berkata, Nak, kamu cukup berani. Bahkan Raja Naga ini tidak merasakan gua kuno yang ada di mata iblis surga. Yang jelas, gua ini sendiri tidak sederhana. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Tentu saja, ini juga berarti bahwa di dalam lebih berbahaya lagi. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sedikit sulit bagimu untuk memasuki gua tersebut. Aku tahu, tapi aku masih harus mencobanya. Apalagi menurut rumor yang beredar di luar, masih ada waktu satu bulan untuk membuka gua kuno tersebut. Pada saat itu, batasan gua akan berada pada titik terlemahnya dan para ahli yang dikirim oleh ketiga Markuise akan bergabung untuk mendobrak batasan gua tersebut. Oleh karena itu, saya masih punya waktu satu bulan. Zhuowen tidak kecewa dengan kata-kata sarkastik Xiaohei. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada tegas. Waktu sebulan terlalu singkat, bahkan jika Anda berkultivasi siang dan malam, Anda tidak akan bisa meningkat banyak. Atau lebih tepatnya, Anda berencana untuk mulai mengembangkan miriat evolution scripture. Xiaohei mengusap dagunya dan berkata dengan tatapan tajam. Zhuowen sedikit menganggup dan berkata, saat ini, saya hanya dapat mengandalkan kitab suci evolusi segudang. Dalam waktu bulan ini, saya seharusnya dapat menggunakan kitab suci evolusi segudang untuk membagi energi mental saya menjadi dua. Selain itu, saya juga dapat mengandalkan kitab suci evolusi segudang untuk membagi energi mental saya menjadi dua. Bab boneka untuk menciptakan boneka yang kuat. Pada titik ini, Zhuowen tiba-tiba menepuk tas kiangkunnya dan mengeluarkan setumpuk kristal hitam pekat. Dia menatap Xiaohei dan berkata, sebelumnya, kamu menemukan kitab suci evolusi segudang, bunga pemulihan tulang spiritual, dan kristal hitam pekat yang aneh ini diperasasti batu segudang. Dua yang pertama adalah harta karun, tapi apakah kristal hitam ini? Xiaohei sedikit malu dan berkata, Raja Naga ini tidak mengenali kristal ini, tapi aku bisa merasakan bahwa kristal hitam ini tidak biasa. Ini juga alasan mengapa aku mengeluarkannya dari miriat stone stela. Tidak biasa, Zhuowen bertanya dengan ragu. Kristal jenis ini mampu memancarkan semacam fluktuasi energi mental yang aneh. Fluktuasi ini sangat mirip dengan fluktuasi yang terjadi pada makhluk hidup. Namun, jika seseorang merasakannya dengan hati-hati, ada perbedaan tertentu antara kristal ini dan makhluk hidup. Fluktuasi aneh inilah yang dibawa oleh Raja Naga ini. Mungkin, benda ini bisa menjadi harta karun. Xiaohei menggaruk kepalanya dan tertawa canggung. Zhuowen terdiam saat dia melihat mata anjing hitam kecil yang berkedip-kedip di depannya. Setelah berinteraksi dengannya dalam waktu yang lama, Zhuowen secara alami menyadari karakter Little Black. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti naga. Apalagi ia suka bertingkah sok dan sering menjatuhkan bola di saat-saat kritis. Kemungkinan besar kristal hitam ini diambil oleh Xiaohei ketika dia melihat terlalu sedikit keuntungan di miriat stone stele. Bagaimanapun, itu hanya untuk pertunjukan. Meskipun dia memiliki pemikiran jahat tentang Xiaohei di dalam hatinya, Zhuowen masih dengan serius mengamati kristal hitam di samping kakinya. Setiap keping kristal hitam itu seukuran telapak tangan, dan jumlahnya ada lusinan. Mereka bertumpuk seperti gunung kecil di samping kakinya. Selain itu, tidak ada fluktuasi aneh pada permukaan kristal. Mereka terlihat sangat biasa. Jika tidak diperhatikan, kemungkinan besar akan dianggap sebagai batu biasa oleh orang lain. Meskipun kristal hitam terlihat sangat biasa, Zhuowen memiliki intuisi bahwa kristal hitam ini tidak sederhana. Jika saya menyuntikkan energi mental saya, saya ingin tahu apakah akan ada perubahan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Zhuowen tiba-tiba mengerahkan energi mental di istana niwannya dan bergegas menuju kristal hitam di bawah. Segera setelah itu, yang terakhir terbungkus seluruhnya di dalamnya. Anak nakal, apakah menurut Anda kristal hitam ini adalah harta karun? Raja naga ini hanya membuatmu takut. Saya sudah memeriksanya. Bagaimanapun Anda melihatnya, kristal ini tidak berbeda dengan batu biasa. Lebih-lebih lagi, Xiaohei mencibir. Melihat ekspresi serius Zhuowen, wajahnya dipenuhi dengan senyuman sombong. Namun, senyumannya tidak bertahan lama hingga membeku. Kemudian, matanya melebar saat menatap lurus ke arah kristal hitam di bawah. Setelah Zhuowen menggunakan energi mentalnya untuk membungkus sepenuhnya kristal hitam di bawah kakinya, kristal tersebut tidak bereaksi apapun pada awalnya. Tentu saja, wajah Zhuowen menunjukkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Saat Zhuowen hendak menyerah, kristal hitam di samping kakinya tiba-tiba mulai bergetar karena pengaruh energi mentalnya. Seolah-olah ada medan magnet aneh di sekitar kristal yang terus-menerus mengerahkan gaya magnet. Ada gerakan. Kristal hitam itu sepertinya menyerap energi mentalku. Mata Zhuowen berkilat saat dia berteriak kaget. Eh, benar-benar ada reaksinya. Apakah Raja Naga ini salah melihat? Mungkinkah kristal hitam sederhana ini benar-benar harta karun? Xiaohei juga melihat keadaan aneh dari kristal hitam itu dan ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya. Astaga! Pada saat ini, gunung kecil kristal hitam di tanah mulai bergetar hebat. Kemudian, di bawah tatapan kaget Zhuowen, mereka benar-benar mulai melayang. Ini. Saat dia menatap kristal hitam yang melayang di udara, Zhuowen tertegun beberapa saat sebelum dia mengucapkan kata ini. Namun, dia segera menyadari bahwa saat kristal hitam melayang di udara, kekuatan isap yang sangat kuat segera dipancarkan dari kristal tersebut. Segera setelah itu, energi mental di istana niwan miliknya terus-menerus diserap oleh kristal hitam dengan kecepatan yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Kristal hitam sebenarnya masih menyerap energi mentalku. Saat dia merasakan istana niwannya terus-menerus kehilangan energi mental, Zhuowen mulai panik. Kecepatan kristal hitam menyerap energi mental telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, energi mental Zhuowen di istana niwan miliknya telah terkuras sepersepuluhnya. Jika terus begini, dalam waktu kurang dari 15 menit, energi mental Zhuowen akan benar-benar tersedot hingga kering. Kemudian, istana niwan miliknya akan lumpuh dan energi mentalnya akan lenyap. Jika benar-benar mencapai tahap itu, energi mental tingkat dua yang telah susah payah dikembangkan oleh Zhuowen akan terbuang sia-sia. Bahkan, hal itu akan mempengaruhi energi spiritualnya. Xiaohei, apa yang terjadi? Jika aku membiarkannya terus menyerap energi mentalku, aku akan menjadi lumpuh. Wajah Zhuowen dipenuhi ketakutan saat dia menatap kristal hitam yang tergantung di depannya. Dalam sekejap, lebih dari separuh energi mental di istana niwan miliknya telah tersedot. Sekarang, tersisa kurang dari setengahnya. Saat ini, ekspresi Xiaohei sangat suram. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Meskipun ia ingin menghentikannya, ia sama sekali tidak mampu melakukannya. Proses menyerap energi mental secara paksa ini sangatlah berbahaya. Jika hal itu mengganggu dan mengganggunya, lautan kesadaran Zhuowen kemungkinan besar akan dilahap oleh kekuatan penyerapan, yang kemudian akan menyebabkan kerusakan pada energi spiritualnya. Saat dia menyaksikan energi mental di istana niwannya berkurang sedikit demi sedikit, jejak keputusasaan muncul di mata Zhuowen. Dia tahu bahwa ketika energi mental di istana niwannya terserap seluruhnya, kerusakan pada energi spiritualnya akan sangat besar. Bahkan level martial way-nya saat ini mungkin turun. 185. Suara mendesing. Suara halus itu sepertinya cukup keras di ruangan kosong itu. Kristal hitam yang berkumpul di udara seperti es yang mencair pada saat ini, dan mulai menjadi lengket, berubah menjadi bola zat lengket yang tidak diketahui. Celepuk. Suara seperti detak jantung perlahan terdengar. Kemudian, zat hitam kental di udara mulai berfluktuasi, seolah-olah ada makhluk hidup yang terperangkap di dalamnya yang terus-menerus meronta. Saat ia terus berjuang, zat lengket di udara mulai berubah dan perlahan-lahan berubah menjadi bentuk manusia. Cahaya hitam pekat muncul dari benda kental itu. Akhirnya transformasi benda kental tersebut akhirnya stabil. Setelah itu, sosok manusia terungkap sepenuhnya di depan Zuawan. Ini, boneka. Melihat sosok yang akhirnya muncul di hadapannya, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, dia tidak bisa tidak bertanya. Yang muncul di hadapan Zuawan memang sesosok manusia. Apalagi sosok manusia ini memiliki ciri wajah biasa dan sosok yang tinggi. Itu ditutupi baju besi tebal berwarna hitam tinta dan memegang dua palu persegi di tangannya. Hanya dengan berdiri di sana, kepalanya sudah lebih tinggi dari Zuawan. Terlebih lagi, Zuawan bisa merasakan aura yang sangat berbahaya yang terpancar dari sosok manusia di depannya. Namun, wajah pria kekar itu kaku dan matanya kusam. Seolah-olah dia hanyalah cangkang tanpa jiwa. Kali ini, Xiaohei melompat ke bahu Zuawan. Mata hitam kecilnya mengandung sedikit keterkejutan. Setelah merenung sejenak, dia berseru. Kristal hitam itu benar-benar bisa berubah menjadi boneka. Mungkinkah itu? Boneka roh terbalik? Dan kristal hitam itu adalah kristal roh terbalik yang legendaris. Boneka roh terbalik? Kristal roh terbalik? Apa dua hal ini? Zuawan memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu. Sepertinya prasasti 10 ribu batu di dalam gerbang emas umu itu tidak sederhana. Tidak hanya berisi kitab suci ekspansi segudang dan bunga tulang kebangkitan roh, tetapi juga berisi kristal roh terbalik yang bahkan lebih langka. Tampaknya pemilik miriat Transformation Stele cukup luar biasa. Wajah Xiaohei dipenuhi dengan kehati-hatian. Jelas sekali bahwa apa yang disebut boneka roh terbalik ini memiliki asal-usul yang bagus. Anak nakal, Anda seharusnya sudah mempelajari miriat Evolution Scripture, jadi Anda harus memiliki pemahaman tentang boneka. Tentu saja bahan-bahan untuk membuat wayang kulit sangat dibutuhkan, namun bahan untuk membuat wayang golek cukup langka. Kristal roh terbalik adalah salah satu bahan untuk membuat boneka, dan merupakan bahan kelas atas. Dikatakan bahwa boneka yang dibuat dengan kristal roh terbalik tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, tetapi juga memiliki ciri khusus, yaitu keabadian. Dengan kata lain, meskipun boneka jenis ini hancur berkeping-keping oleh serangan yang kuat, seperti asalkan diberikan kekuatan mental tertentu, maka ia akan berkumpul kembali dan menjadi seperti baru, karakteristik keabadiannya bisa dikatakan sebagai bahan terbaik untuk membuat wayang. Tidak heran jika kristal roh terbalik menyerap kekuatan spiritual Anda dan berubah menjadi boneka utuh. Saat Xiaohei berbicara sampai saat ini, dia melirik sekali lagi ke arah boneka tercengang yang tidak terlalu jauh dari situ. Matanya menyala-nyala dengan semangat saat dia melanjutkan, nak, bahkan Raja Naga ini agak iri dengan pertemuan kebetulanmu. Anda tidak hanya mendapatkan kitab suci evolusi segudang, yang sangat kuat bahkan di zaman kuno, tetapi sekarang Anda juga mendapatkan boneka roh terbalik yang kuat. Setelah mendengarkan penjelasan Xiaohei, Zhuawan juga mengetahui bahwa apa yang disebut boneka roh terbalik di depannya tampaknya sangat kuat. Dia merasa bersemangat, dia mendecahkan bibirnya dan bertanya, lalu kekuatan apa yang dimiliki oleh boneka roh terbalik ini? Hei hei, sejujurnya, kekuatan setiap boneka roh terbalik pada dasarnya ada di sekitar alam kaisar tertinggi. Namun, karena karakteristik keabadian dari benda ini, jika Anda memiliki 10 boneka roh terbalik, bahkan 4 ahli alam supremasi mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap pengontrol boneka tersebut. Xiaohei terkekeh dan melirik ke arah Zhuawan, yang terkejut, dan menatap Zhuawan yang berkata, Nak, kamu memanfaatkanku. Alam kaisar tertinggi, ini sebenarnya sangat kuat. Saat Zhuawan mendengar kata-kata Xiaohei, dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka boneka biasa di depannya ini ternyata begitu kuat. Sekarang dia memiliki boneka ini, bukankah itu berarti dia praktis tak terkalahkan di ratan Armor City? Bahkan di seluruh kabupaten mungkin, dengan boneka realam kaisar tertinggi, dia sudah bisa masuk dalam jajaran ahli top. Ketika Xiaohei melihat ekspresi yang semakin bersemangat di wajah Zhuawan, sudut mulutnya tiba-tiba membentuk senyuman licik, Nak, kamu punya rencana yang cukup bagus, bukan? Namun, Raja Naga ini dengan menyesal dapat memberitahu Anda bahwa boneka roh terbalik ini adalah produk cacat. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada boneka roh terbalik yang lengkap. Ketika Zhuawan mendengar ini, dia dengan marah memelototi Xiaohei, yang berbangga atas kemalangannya, dan mengertakkan giginya. Orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Pada awalnya, dia mengatakan bahwa boneka roh terbalik sangat kuat, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa boneka ini adalah produk cacat. Dia jelas mempermainkannya. Karena ini adalah produk cacat, bukankah itu berarti produk tersebut tidak memiliki kekuatan apapun? Sejak mendengar bahwa boneka ini adalah produk cacat, Zhuawan langsung kehilangan minat. He he, bahkan jika itu adalah produk cacat, Raja Naga ini memperkirakan bahwa boneka ini memiliki kekuatan seorang praktisi panggung Raja Bumi. Bagaimanapun, tubuh boneka roh terbalik tidak bisa dihancurkan. Hanya dengan mengandalkan kualitas tubuhnya, ia dapat dengan kuat melawan praktisi panggung Raja Bumi. Ia bahkan dapat melakukan perlawanan terhadap praktisi panggung Raja Surgawi. Xiaohei berhenti bercanda dan berkata dengan agak serius. Oh, produk cacat memiliki kekuatan seorang praktisi panggung Raja Bumi. Tampaknya wayang golek ini memang tidak sederhana. Meski tidak sesuai ekspektasi saya, dengan wayang ini saya lebih percaya diri untuk memasuki gua era kuno. Mata Zhuawan sedikit menyipit, dan sedikit rasa percaya diri muncul di alisnya. Jika dikatakan bahwa dia tidak memiliki kepercayaan sedikitpun untuk memasuki gua era kuno pada awalnya, sekarang dia telah memperoleh boneka roh terbalik ini, dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Dan yang terpenting, reverse spirit pupet ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Nak, alasan mengapa boneka roh terbalik ini menjadi produk cacat adalah karena ada sedikit bahan yang hilang dalam proses pembuatan boneka tersebut sehingga mengakibatkan kekuatannya menurun. Jika mempunyai kesempatan di kemudian hari, carilah beberapa bahan untuk menambah kekuatan wayang ini. Xiaohei berkata sambil mengalihkan pandangannya. Sedikit menganggupkan kepalanya, Zuawen juga mengerti apa yang dikatakan Xiaohei. Terlebih lagi, dalam bab boneka dari kitab suci miriatian, terdapat pengenalan tentang metode pembuatan boneka roh terbalik. Namun, materi yang disebutkan dalam kitab suci miriatian mungkin terlalu berharga, atau Zuawen belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, meskipun Zuawen ingin meningkatkan kekuatan bonekanya sekarang, tidak ada cara baginya untuk melakukannya. Zuawen tahu bahwa jalan masih panjang untuk menyempurnakan boneka roh terbalik. Mari kita pelajari kitab suci miriatian terlebih dahulu. Keterampilan roh rahasia semacam ini tidak mudah untuk dikembangkan. Sedikit menggelengkan kepalanya, Zuawen menyimpan boneka roh terbalik di depannya ke dalam tas kian kun miliknya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan strip giok dan mulai mempelajari secara diam-diam misteri kitab suci miriatian. Melihat Zuawen mulai berkultivasi, Xiaohei tentu saja tidak ingin mengganggunya. Oleh karena itu, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di antara alis Zuawen. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Selama tiga hari ini, Zuawen pada dasarnya tinggal di kamarnya untuk mempelajari kitab suci miriatian. Harus dikatakan bahwa kitab suci miriatian memang sangat misterius. Bahkan jika Zuawen menggunakan semua keahliannya, dia masih memiliki pemahaman tentangnya. Faktanya, rahasia kitab suci miriatian adalah terus-menerus terpecah. Langkah pertama adalah membagi energi mental di Istana Niwan menjadi dua. Seperti kata pepatah, satu melahirkan dua, dua melahirkan empat, empat melahirkan delapan, dan seterusnya hingga terjadi ribuan pembagian. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada jalan pintas untuk mengembangkan keterampilan roh rahasia semacam ini. Seseorang hanya dapat mengolah langkah demi langkah dan mengumpulkannya dalam waktu yang tidak terbatas. Sinar matahari melewati celah jendela dan akhirnya mendarat di tubuh seorang pemuda. Saat ini, nafas pemuda itu cukup cepat. Terlebih lagi, matanya tertutup rapat, dan butiran keringat berjatuhan di pipinya. Seolah-olah tetesan air hujan menghantam tanah, mengeluarkan suara yang jernih. Bocah ini, dia berencana membagi energi mental di Istana Niwan menjadi dua lagi. Dalam tiga hari ini, sudah berapa kali. Bahkan aku tidak bisa menghitung lagi. Xiao Hei bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas saat dia melayang di udara dan diam-diam menatap pemuda yang wajahnya dipenuhi rasa sakit. Selama tiga hari ini, pemuda itu terus-menerus berusaha membagi energi mental di Istana Niwan menjadi dua. Dia akan mencoba lagi setelah gagal, dan dia akan mencoba lagi setelah gagal lagi. Hal ini berulang lagi dan lagi. Dalam tiga hari ini, upaya semacam ini tidak jarang terjadi. Dalam kesan Xiao Hei, Zhuawan setidaknya telah mengalami upaya semacam ini ribuan kali. Perlu diketahui bahwa rasa sakit karena membagi energi mental seseorang sama saja dengan merobek saraf seseorang. Rasa sakit seperti itu mirip dengan berada di neraka. Jika orang biasa mencobanya sekali, mereka mungkin akan pingsan. Namun, pemuda di depannya telah mengalami rasa sakit seperti ini setidaknya ribuan kali. Meski begitu, pemuda tersebut tidak menyerah dan terus berusaha menahan rasa sakit. Bahkan Xiao Hei yang berpengalaman pun tidak bisa tidak mengagumi tekadnya yang kuat dan daya tahannya yang menakutkan. Berderak. Suara lembut tiba-tiba terdengar. Xiao Hei menoleh dan menemukan bahwa sudut mulut pemuda itu benar-benar berlumuran darah merah ceri. Selanjutnya ada luka mengerikan di sudut bibirnya. Hal itu disebabkan karena menggigit bibir terlalu keras karena rasa sakit yang luar biasa. Anak ini terlalu pekerja keras. Melihat pemuda yang menggigit bibirnya, Xiao Hei hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Namun, matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di antara alis pemuda itu. Segera setelah itu, cahaya kemasan ini melesat keluar dari antara alisnya dan akhirnya berhenti dua inci dari pemuda itu saat cahaya itu melayang dengan tenang di udara. Siapa? Siapa? Sebuah suara yang tak terlukiskan terdengar. Pemuda, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba menggunakan tangan kanannya sebagai pedang dan dengan lembut menarik garis ke arah cahaya kemasan di depannya. Setelah itu, Xiao Hei terkejut saat mengetahui bahwa cahaya emas seukuran ibu jari itu sebenarnya telah terbelah menjadi dua. Saat cahaya kemasan terbelah menjadi dua, pemuda di depannya tiba-tiba mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya yang halus dan cantik langsung menjadi sangat pucat. Setelah memuntahkan darah, mata pemuda yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Dia menatap cahaya kemasan yang terbelah menjadi dua tidak jauh dari sana. Senyuman puas muncul di wajah pucat pemuda itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akhirnya berhasil. Sekarang energi mentalku telah terbelah menjadi dua, kitab suci sepuluh ribu ekspansi milikku dapat dianggap telah benar-benar memasuki pintu. 186. Dong Dong. Suara ketukan lembut perlahan terdengar. Zua Wen, yang berada di dalam ruangan, sedikit mengernyit. Sambil berpikir, dua lampu emas yang melayang di depannya masuk di antara alisnya dengan suara swosh. Xiao Hei mengerucutkan bibirnya dan mengikuti cahaya kemasan ke gelabela Zua Wen. Siapa ini? Zua Wen menjawab dengan acuh tak acuh. Saya Liu Tao. Saya di sini untuk memberi tahu Tuan Muda bahwa Tuan Kuraki telah mengundang Anda ke klub perdagangan. Saya dengar dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Suara hormat perlahan terdengar dari luar pintu. Zua Wen terkejut. Dia tidak menyangka Grandmaster Kuraki akan mengundangnya. Mungkin masalahnya cukup penting. En, saya mendapatkannya. Masuklah dulu. Masih ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Mengangguk sedikit, kata Zua Wen dengan tenang. Ya, orang di luar pintu menjawab dengan lembut. Lalu, dia diam-diam memasuki ruang pelatihan. Liu Tao. Penampilannya agak kasar, dan dia memiliki sosok yang tinggi. Kedua pelipisnya agak putih. Zua Wen masih ingat bahwa pria parubaya di depannya ini dulunya adalah manajer umum akademi luar yang tidak penting. Namun, kemampuannya menilai orang adalah yang terbaik, dan dia sudah lama mencari perlindungan pada Zua Wen. Saat posisi Zua Wen semakin tinggi, pavilion naga tersembunyi telah menjadi tempat suci di keluarga Zua. Wajah banyak orang dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka menyebut pemimpin pavilion dari pavilion naga tersembunyi. Karena prestise inilah posisi Zua Wen sebagai manajer umum pavilion naga tersembunyi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang, banyak orang di pelataran dalam harus menghadapinya. Liu Tao secara alami tahu bahwa posisinya saat ini diberikan kepadanya oleh pemuda di depannya. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir sebagai manajer umum pavilion naga terselubung, dia telah melakukan yang terbaik. Banyak informasi di tangan Zua Wen dikumpulkan oleh Liu Tao. Kamu seharusnya menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu, kan? Zua Wen melirik Liu Tao dan berkata dengan tenang. Semuanya sudah selesai. Semua informasi yang kukumpulkan ada di sini. Liu Tao membungkuk dan mengangguk, lalu dengan hati-hati mengeluarkan setumpuk kertas besar dari tas kian kun yang diikatkan di pinggangnya. Kertas itu dipenuhi dengan karakter hitam pekat. Zua Wen melirik tas semesta di pinggang Liu Tao dengan heran. Tampaknya hari-hari Liu Tao sangat baik. Dia hanya pengurus pavilion, tapi dia sebenarnya memiliki tas semesta yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh murid inti. Liu Tao juga memperhatikan tatapan Zua Wen. Tangannya tiba-tiba menegang, dan sedikit keringat dingin tiba-tiba mengalir dari dahinya. Dia menjelaskan dengan agak tidak jelas, Tuan muda, tas kian kun ini dibeli oleh orang rendahan ini dengan uang yang saya tabung baru-baru ini. Jangan khawatir, saya tidak akan ikut campur dalam urusan Anda, selama Anda bisa melakukan apa yang telah saya atur untuk Anda. Zua Wen melambaikan tangannya sedikit dan berkata tanpa mempedulikan. Bahkan jika Liu Tao tidak perlu menjelaskan, Zua Wen tahu bahwa kantong kian kun pembuatnya diperoleh melalui suap. Namun, Zua Wen tidak menolak hal semacam ini. Bagaimanapun, begitu status seseorang mencapai ketinggian tertentu, situasi seperti itu pasti akan terjadi. Terima kasih banyak, Tuan muda. Liu Tao dengan lembut menyekak keringat dingin di dahinya dan berkata sambil menghela nafas lega. Entah kenapa, namun setiap kali berhadapan dengan pemuda dihadapannya, ia selalu merasakan tekanan yang membuatnya sulit bernapas. Dia tahu ini karena pemuda di depannya terlalu kuat. Setelah menerima kertas tersebut, Zua Wen mulai membacanya dengan serius. Konten yang tertulis di kertas pada dasarnya adalah informasi tentang vaksi yang datang dari ibu kota kabupaten hingga Finn Armor City. Kali ini, karena Zua Wen bertekad untuk pergi ke gua kuno, dia secara alami harus memahami detail dari vaksi-vaksi ini. Kalau tidak, jika terjadi konflik ketika saatnya tiba, dia akan berada dalam kegelapan. Isi yang tertulis di kertas itu sangat detail. Informasi tentang vaksi di ibu kota kabupaten sangat detail. Bahkan ada informasi tentang kekuatan para penggarap yang dikirim oleh vaksi dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Zua Wen membacanya dengan sangat hati-hati, seolah dia menimbang setiap kata saat membacanya. Liu Tao, sebaliknya, berdiri di samping dengan hormat. Tidak ada sedikitpun ketidaksabaran di wajahnya. Satu jam kemudian, Zua Wen dengan cepat selesai membaca isi kertas itu. Karena berita tentang rumah gua kuno tersebar, hampir separuh vaksi di provinsi tersebut telah mengirimkan ahli untuk menyelidikinya. Vaksi-vaksi ini dipimpin oleh tiga vaksi super di provinsi tersebut, tiga Markuise. Tiga Markuise di ibu kota kabupaten adalah Mukin Markis, Baicuan Markis dan Yongsheng Markis. Ketiga Markuise adalah vaksi terkuat di seluruh kabupaten Mukin. Tentu saja, ketiga Markuise juga merupakan orang terkuat di kabupaten Mukin. Selain tiga Markuise di ibu kota kabupaten, Zua Wen juga memperhatikan dua vaksi lainnya. Mereka adalah Sekte Pedang Kekaisaran dan Istana Bintang Wanita Giok. Kedua vaksi ini adalah vaksi terkuat di ibu kota kabupaten selain ketiga Markuise. Para penggarap yang dikirim oleh kedua vaksi ini juga cukup sulit untuk dihadapi. Untungnya, ahli yang dikirim fraksi-fraksi di provinsi kali ini pada dasarnya adalah generasi muda. Setelah Mukin Markis menggunakan teknik rahasia dunia tanpa batas untuk mendeteksi lokasi gua kuno, dia juga menemukan bahwa gua kuno itu adalah gua yang ditinggalkan. Oleh karena itu, dia sudah melarang para ahli generasi tua dari vaksi di provinsi tersebut untuk bergabung dengan gua yang berdiam kali ini. Ini adalah kesempatan Zuo Wen. Jika praktisi seni bela diri kuno yang dikirim oleh prefektur adalah monster-monster tua itu, maka Zuo Wen paling banyak hanya akan menjadi pengamat di rumah gua kuno. Pada dasarnya mustahil baginya untuk mendapatkan manfaat apapun. Namun, jika mereka hanyalah praktisi seni bela diri muda, Zuo Wen tidak akan terlalu takut. Setelah membaca pendahuluan di kertas, Zuo Wen berpikir keras. Tampaknya jika dia ingin mendapatkan cukup manfaat di gua kuno, dia harus membuat rencana dengan baik. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Ayo pergi ke pameran dagang dulu. Saya tidak tahu mengapa Tuan Chang Mu mencari saya. Dengan hati-hati memasukkan kertas itu ke dalam tas kian kunnya, pikir Zuo Wen dalam hati. Liu Tao, saya sangat puas dengan informasi yang Anda kumpulkan kali ini. Sebagai hadiah, Anda dapat meminum dua pil void ini. Melihat Anda telah mencapai puncak alam nirwana, pil ini dapat sangat meningkatkan peluang Anda untuk memasuki alam kekosongan yin. Melirik ke arah Liu Tao yang penuh hormat di depannya, Zuo Wen mengeluarkan dua pil kuat dari tas kian kunnya dan menyerahkannya kepada Liu Tao yang tertegun. Kemudian, dia keluar dari ruang latihan. Liu Tao menatap kosong pada sosok yang perlahan menghilang. Tangan kanannya gemetar saat dia memegang dua pil di telapak tangannya. Akhirnya, dia berlutut di tanah dan membungkuk dalam-dalam ke punggung Zuo Wen. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, Terima kasih, Tuan Muda, atas upahmu. Faktanya, dia sudah lama terjebak di alam nirwana. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menerobos ke alam kekosongan yin. Apalagi usianya sudah tua, dia tahu bahwa dengan tubuhnya yang menua, mustahil baginya untuk mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos ke alam kekosongan yin. Oleh karena itu, dia sudah lama menyerah pada gagasan ini. Namun, dia tidak menyangka Zuo Wen akan begitu murah hati menghadiahinya dengan void pil yang berharga. Pil jenis ini terkenal di keluarga Zuo. Karena Zuo Wen mampu memurnikan pil jenis ini, dia telah memurnikan sejumlah besar pil void dan menyerahkannya kepada Zuo Xiangding. Sebagai kepala keluarga, Zuo Xiangding bertanggung jawab mendistribusikan pil. Karena keberadaan void pil, banyak murid inti dalam keluarga telah berhasil menerobos ke alam void yin. Bahkan beberapa murid luar telah memperoleh void pil melalui kerja keras. Dengan demikian, mereka telah melonjak ke alam kekosongan yin. Oleh karena itu, perkembangan keluarga Zuo baru-baru ini berjalan lancar bukan hanya karena reputasi besar Zuo Wen, tetapi juga karena pil yang sangat berharga ini. Biasanya, meskipun status Liu Tao luar biasa, masih akan sulit baginya untuk mendapatkan void pil. Namun, Zuo Wen menghadiahinya dua pil sekaligus. Bagi Liu Tao, ini tidak diragukan lagi merupakan berita bagus. Berjalan keluar dari pavilion naga tersembunyi, Zuo Wen langsung menuju pameran perdagangan di kota Tengjia. Namun, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah saat keluar dari keluarga Zuo, Zuo Wen seringkali merasakan banyak tatapan membara berkumpul padanya. Entah itu pelayan keluarga, penjaga, atau generasi muda dari murid keluarga, mereka semua menatap Zuo Wen dengan mata panas. Tatapan mereka yang membara sepertinya ingin meluluhkan Zuo Wen. Bahkan ada beberapa gadis muda yang terus melirik genit ke arahnya dengan mata berair. Niat mereka sangat jelas. Menghadapi tatapan ini, meskipun Zuo Wen berkulit tebal, dia tetap tidak tahan. Dia tanpa sadar mempercepat langkahnya. Di bawah tatapan tajam orang banyak, Zuo Wen berjalan keluar dari kediaman Zuo dengan cara yang agak memalukan. Di bawah tatapan hormat dari dua penjaga di pintu masuk, dia langsung bergegas menuju lokasi pameran perdagangan. Namun, ketika dia melewati Godstone Square, keributan menarik perhatian Zuo Wen. Kemudian, Zuo Wen menemukan bahwa ruang terbuka yang luas di alun-alun itu ditempati oleh sebuah kapal besar berkepala naga. Zuo Wen mengenali kapal berkepala naga ini. Bukankah itu perahu naga dari rumah Markiskin? Terakhir kali, Putri Komando ke-9 datang ke kota Tengjia dengan membawa harta karun spiritual semacam ini. Apakah keluarga Markiskin mengirim seseorang lagi? Mata Zuo Wen sedikit menyipit. Mau tak mau dia perlahan-lahan bergerak mendekati Godstone Square. Di antara kerumunan, dia mengarahkan pandangannya ke Godstone Square. Saat ini, sudah ada tiga sosok yang menunggu dengan tenang di alun-alun. Zuo Wen sudah tidak asing lagi dengan ketiga sosok ini. Mereka adalah Putri Komando ke-9, Ling Ju, dan Su Chang. Suara mendesing. Sebuah tangga batu besar diturunkan dari geladak. Kemudian, seorang pria jangkung dan tegap berjubah ungu memimpin sekelompok penjaga bersenjata lengkap menuruni tangga batu secara perlahan. Ketika Putri Komando ke-9 melihat pria berjubah ungu, wajah cantiknya menunjukkan sedikit kegembiraan. Senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Dia tampak sangat menawan. Zuo Wen fokus pada pria berjubah ungu. Jantungnya sedikit berdetak kencang. Dia bisa merasakan jejak aura kuat dari pria berjubah ungu. Aura ini bahkan lebih kuat dari aura Gu Yu Etian. Dengan kata lain, pria berjubah ungu, yang belum genap berusia 20 tahun, sebenarnya lebih kuat dari gubernur kota Tengjia, Gu Yu Etian. Kekuatannya setidaknya berada di atas alam Raja Bumi. Mengalihkan pandangannya sedikit, Zuo Wen memusatkan pandangannya pada pemuda lain di samping pria berjubah ungu itu. Pemuda ini menyilangkan tangan di depan dada. Otot-otot di lengannya yang terbuka diikat, dan ada pola-pola aneh yang terukir di lengannya. Apalagi pemuda itu membawa pedang sepanjang 2 meter di punggungnya. Pedang ini, ditambah dengan perawakan tinggi pemuda itu, samar-samar memancarkan aura buas. Aura pemuda bersenjata merah itu juga sama kuatnya. Itu hampir setara dengan pria berjubah ungu. 187. Dari diskusi di sekitarnya, Zuo Wen juga mengetahui bahwa pria berjubah ungu yang turun dari geladak bernama Lu Yuan Hua, dan merupakan putra ketiga dari Mungkin Markis. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai panggung Raja Bumi sempurna, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai panggung Raja Surgawi. Bakat orang ini dapat dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa bahkan di keluarga Markis Kin. Di samping LV Yuan Hua ada seorang pemuda jangkung dengan pedang panjang di punggungnya. Namanya Sumu. Dia adalah putra tertua Markis Baicuan dan kakak laki-laki tertua Su Chang, yang selalu bersama putri komando ke-9. Sebagai putra tertua Markis Baicuan, Sumu memiliki kualifikasi untuk mewarisi posisi Markis Baicuan. Di saat yang sama, bakatnya sangat menakutkan. Orang ini satu tahun lebih muda dari Lu Yuan Hua, tetapi kekuatannya sebanding dengan Lu Yuan Hua. Dia sangat dihormati dan disayangi oleh Markis Baicuan. Di belakang mereka berdua ada sekelompok penjaga lapis baja. Semua penjaga ini penuh energi. Mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan dada membusung. Kekuatan mereka pada dasarnya berada di antara alam korporeal yang pemimpin para penjaga bahkan berada di alam raja manusia. Harus dikatakan bahwa penjaga yang dikirim oleh keluarga Markis Kin adalah eksistensi yang dijunjung oleh semua pejuang di kota Sirah Rotan. Benar-benar mengesankan. Sepertinya tiga Markuise di ibu kota provinsi memang luar biasa. Kali ini, aku harus berhati-hati terhadap orang-orang ini setelah memasuki Gua Kuno. Zuawan menatap tajam ke arah Lu Yuan Hua dan Sumu, yang berdiri di Alun-Alun. Setelah membisikkan beberapa kata, dia diam-diam meninggalkan kerumunan. Di Alun-Alun Batu Dewa, Elefe Yuan Hua dan Sumu berjalan menuruni tangga batu perlahan-lahan dan sampai di depan putri komando ke-9 dan kedua temannya dengan ekspresi arogan di wajah mereka. Kaka ketiga, kamu sangat lambat. Sudah beberapa hari, tapi kamu masih terlambat. Mendengus jelas dan indah tiba-tiba terdengar saat sesosok tubuh cantik bergegas mendekat. Sebelum Lu Yuan Hua sempat bereaksi, dia merasakan tangan kanannya dipeluk oleh seseorang. Menundukkan kepalanya untuk melihat wajah seperti bonek, keporselen di sampingnya, kesombongan di wajah Lu Yuan Hua menghilang dan digantikan oleh jejak rasa sayang dan ketidakberdayaan. Apakah menurutmu kakak ketigamu adalah orang bebas sepertimu? Saat itu, aku masih memiliki banyak tugas berat yang harus diselesaikan. Jika bukan karena perintah ayahku, aku khawatir aku tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Lu Yuan Hua menyentuh hidung putri komando ke-9 dan berkata sambil tersenyum. Putri komando ke-9 mengerutkan kening. Dia tersenyum dan berkata, karena kamu di sini, ayo buka rumah gua kuno sekarang. Dalam beberapa hari terakhir, Linju telah pergi ke mata iblis neter bawaan untuk menyelidiki dan telah memastikan lokasi pasti dari rumah gua kuno tersebut. Menurutku pasti ada sesuatu yang menyenangkan di dalamnya. Oh, sudahkah Anda menemukan lokasinya? Lu Yuan Hua melihat Linju menganggup di belakang putri komando ke-9 dan tahu bahwa dia benar. Ia melanjutkan, ayahku telah menghitung bahwa mantra pembatas di luar istana gua kuno akan menjadi yang terlemah setelah satu bulan. Oleh karena itu, kita hanya dapat membuka rumah gua kuno setelah satu bulan. Selain itu, orang-orang dari istana Markis Yongsheng telah belum tiba. Kami tidak terburu-buru sekarang. Apakah begitu? Putri komando ke-9 menjadi sedikit lesu setelah mendengar ini. Pada saat ini, Su Chang juga datang ke sisi putri komando ke-9. Dia dengan sopan membungku kepada Lu Yuan Hua dan kemudian pergi ke sisi sumu untuk berbicara dengannya dengan lembut. Adik ke-9, tiga hari yang lalu, saya merasakan pintu ungu emas sepertinya telah dirusak oleh seseorang. Apa yang terjadi saat itu? Dan siapa yang berani mendobrak pintu ungu emasku? Lu Yuan Hua tiba-tiba bertanya ketika dia melihat putri komando ke-9 sedikit lesu. Ah, pintu ungu emas itu mungkin tidak berfungsi. Tidak ada yang terjadi hari ini. Putri komando ke-9 seperti seekor kucing yang ekornya diinjak ketika dia mendengar hal ini. Dia sedikit tertutup. Melihat perilaku putri komando ke-9, Lu Yuan Hua sedikit mengernyit. Dari ekspresinya, dia dapat melihat bahwa putri komando ke-9 jelas tidak ingin membicarakan masalah ini. Tunjukkan padaku pintu ungu emas. Lu Yuan Hua mengulurkan tangannya dan berkata dengan ringan. Oh, putri komando ke-9 dengan enggan mengeluarkan pintu emas ungu seukuran telapak tangan dari tas kian kun miliknya. Namun, permukaan pintu emas ungu sedikit redup. Suara mendesing. Eleve Yuan Hua mengaitkan jarinya, dan pintu ungu emas itu terbang ke telapak tangannya. Saat dia melihat pintu ungu kemasan di telapak tangannya, ekspresinya menjadi semakin suram. Huff, kesembilan pintu telah rusak. Jika saya ingin memperbaikinya, saya membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan. Saya tidak menyangka akan ada orang yang begitu berani di ratan Armor City yang berani mendobrak pintu ungu emas saya. Kakak ke-9, siapa sebenarnya yang melakukan ini pada pintu emas valet? Ekspresi Eleve Yuan Hua menjadi agak jelek, dan matanya juga menjadi sangat tajam. Putri komando ke-9 menundukkan kepalanya dan mengatupkan kedua tangannya seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Matanya yang berair kini tertutup kabut tebal. Dia terlihat sangat lembut dan lemah sehingga tidak ada yang tega untuk terus memarahinya. Melihat penampilan putri komando ke-9, Lu Yuan Hua tidak tahan untuk terus memarahinya. Dia menghela nafas sedikit dan hendak mengatakan beberapa patah kata untuk membujuknya agar tidak melanjutkan masalah pintu emas ungu ketika Su Chang, yang berdiri di samping sumu, tiba-tiba berbicara. Tuan ketiga, saya tahu siapa yang mendobrak pintu ungu emas. Oh, kamu tahu. Beri tahu saya. Lu Yuan Hua tiba-tiba memandang Su Chang dengan penuh minat. Su Chang, apakah kamu berani memberitahu orang lain? Apakah kamu yakin aku akan mengabaikanmu di masa depan? Putri komando ke-9 tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap ke arah Su Chang dengan tajam. Mendengar kata-kata putri komando ke-9, Su Chang terdiam. Namun, matanya dipenuhi jejak kecemburuan dan kemarahan. Berpikir bahwa putri komando ke-9 tidak mengatakan apapun karena Zua Wen, Su Chang merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya dia melihat putri komando ke-9 begitu protektif terhadap seorang pria. Hal ini membuat hatinya terbakar rasa cemburu. Kakak ke-9, jangan menyelah. Lu Yuan Hua menatap ke arah putri komando ke-9 dengan tajam dan kemudian menatap Su Chang dengan tenang. Dia berkata, lanjutkan. Setelah menenangkan diri, Su Chang mengertakan gigi dan berkata, itu dilakukan oleh seorang pemuda bernama Zua Wen. Pintu ungu emas dirusak olehnya. Zua Wen, saya belum pernah mendengar tentang dia. Lu Yuan Hua berkata dengan bingung. Menurutnya, orang yang bisa mendobrak pintu emas ungu setidaknya adalah seorang pejuang terkenal. Namun, dia belum pernah mendengar nama Zua Wen. Su Chang tidak menyembunyikan apapun dan mulai memberitahu putri komando ke-9 segala hal tentang Zua Wen, termasuk perebutan kuota. Su Chang tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zua Wen. Ketika dia bercerita, dia sedikit banyak mencoreng beberapa perbuatan Zua Wen. Hal ini membuat putri komando ke-9 sangat marah. Namun, di hadapan Lu Yuan Hua, dia tidak bisa kehilangan kesabaran. Pada awalnya, Lu Yuan Hua tidak terlalu memperhatikan nama Zua Wen. Lagipula, dia belum pernah mendengar nama ini. Baginya, Zua Wen bukanlah siapa-siapa. Namun, saat Su Chang menceritakan kisahnya, Lu Yuan Hua menjadi semakin terkejut. Meskipun Su Chang sengaja mencoreng nama Zua Wen, Lu Yuan Hua adalah putra Markis Mukin. Dia tidak mudah tertipu. Dengan kecerdasannya, dia bisa langsung menentukan bagian mana dari cerita Su Chang yang benar dan mana yang sengaja dicoreng. Ketika Sumu, yang awalnya tidak tertarik, mendengar Su Chang berkata bahwa Zua Wen hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Jika apa yang dikatakan Su Chang benar, maka orang yang mendobrak pintu ungu emas sebenarnya adalah anak laki-laki berusia 16 tahun. Menarik, aku tidak menyangka orang jenius seperti itu akan muncul di tempat kecil seperti Ratan Armor City. Juga, dari apa yang kamu katakan, anak ini sangat arogan. Dia sebenarnya menolak undangan saudari ke-9 beberapa kali. Saya ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh bocah sombong ini. Bibir LV Yuan Hua melengkung saat dia terkekeh dingin. Melihat senyum kejam Lu Yuan Hua, jantung putri komando ke-9 berdetak kencang. Dia tahu Zua Wen akan mendapat masalah besar. Dia segera berkata, saudara ketiga, insiden pintu ungu emas disebabkan oleh saya. Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan Zua Wen. Adik ke-9, kamu tidak perlu berkata apa-apa. Aku hanya ingin melihat anak sombong itu. Aku tidak akan melakukan apapun. LV Yuan Hua terkekeh. Senyuman kejam di sudut mulutnya telah menunjukkan bahwa janjinya untuk tidak menyerang kemungkinan besar tidak dapat diandalkan. Karena kita tidak ada urusan sekarang, ayo pergi ke keluarga Zuo dan temui anak itu. Lu Yuan Hua berkata sambil menginjak tanah dan menghilang. Melihat ke arah Lu Yuan Hua yang telah menghilang, putri komando ke-9 menghentakkan kakinya dan menatap ke arah Zucang. Kemudian, dia juga berlari menuju keluarga Zuo. Menarik. Kakak kedua, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Bibir sumu membentuk senyuman. Dia menginjak tanah dan menghilang juga. Lingju memandangi orang-orang yang menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Zua Wen akan mendapat masalah besar. Mereka yang menjadi sasaran Tuan Ketiga tidak memiliki akhir yang baik. Setelah mengatakan itu, Lingju menghilang dari tempatnya. Adapun percakapan antara Lu Yuan Hua dan yang lainnya, Zua Wen, sebagai protagonis, tentu saja tidak tahu. Jika dia tahu, dia tidak akan memasuki pameran perdagangan begitu saja. Di loteng luas pameran perdagangan, Zua Wen dan Master Kuraki duduk berhadapan. Melihat Tuan Kuraki yang tersenyum di depannya, Zua Wen bertanya dengan bingung, Tuan Kuraki, mengapa Anda menelpon saya selama ini? Haha, bakatmu sungguh menakutkan. Berapa usiamu? Anda sudah menjadi Master Arcana kelas 2. Awalnya, saya ingin menunggu sampai Anda menjadi Master Arcana kelas 1 sebelum saya mengajari Anda teknik pemurnian kristal. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi Master Arcana kelas 2 dalam sekejap mata. Ini adalah sesuatu yang tidak saya duga. Tuan Kuraki mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil tersenyum. Teknik pemurnian kristal. Mata Zua Wen berbinar saat mendengar kata-kata Tuan Kuraki. Kegunaan terbesar dari seorang Arcana Master tidak hanya untuk menyerang dengan kekuatan pikirannya, tetapi juga menggunakan kekuatan pikirannya untuk membuat kristal dengan kekuatan aneh. Teknik inilah yang membuat Arcana Master sebegitu disegani. Sebenarnya, Zua Wen sudah lama ingin mempelajarinya, tetapi demi reputasinya, tidak pantas dia memintanya. Sekarang Tuan Kuraki berinisiatif untuk bertanya, Zua Wen sangat bersemangat. Dengan kekuatan-kekuatan pikiran tingkat 2 Anda, jika Anda mempelajari teknik pemurnian kristal, Anda dapat langsung membuat kristal tingkat 2. Jika saatnya tiba, saya akan membawa Anda ke persekutuan Arcana untuk ujian. Kemudian, Anda dapat secara resmi menjadi Master Arcana kelas 2. Pada saat itu, kamu akan dapat menikmati perlakuan yang berbeda dari sebelumnya. Tuan Kuraki tertawa. 188. Arcana Guild adalah organisasi yang sangat misterius dan kuat. Anggotanya pada dasarnya terdiri dari kaum Arcana, dan pengaruhnya tersebar di seluruh benua armor surgawi. Bahkan penguasa negeri timur, Balai Naga Biru, tidak bisa menandinginya. Namun, karena kelangkaan Arcana, meskipun Arcana Guild dapat ditemukan di seluruh benua, jumlah Arcana individu terlalu sedikit. Mereka agak tidak berdaya melawan raksasa seperti Blue Dragon Hall. Namun keunggulan Arcana Masters tidak terletak pada aspek ini. Sebaliknya, hal itu terletak pada jaringan koneksi mereka yang menakutkan. Entah itu kristal asal bermutu tinggi atau susunan asal yang sangat kuat, keduanya adalah senjata perang. Tidak peduli vaksi manapun, mereka tidak akan bisa menolak. Lagi pula, formasi asal tingkat tinggi apapun yang dapat diatur dengan santai oleh Arcana Master sudah cukup kuat untuk menghadapi seribu musuh sekaligus. Jadi, tidak ada organisasi yang menolak senjata ampuh seperti formasi asal. Untuk mendapatkan aray asal, seseorang secara alami harus membangun hubungan baik dengan Arcana Guild. Oleh karena itu, meskipun Guild Arcana memiliki anggota yang sangat sedikit, pengaruhnya mungkin jauh lebih luas daripada Blue Dragon Hall. Banyak kekuatan kuat telah menerima bantuan dari Arcana Guild. Dengan pengaruh seperti itu, bahkan Blue Dragon Hall tidak berani menyentuh Arcana Guild. Kekaisaran Kingsuan sangat luas, dan ada banyak cabang dari Arcana Guild. Di kabupaten mungkin, ada cabang dari Arcana Guild di kota super tidak jauh dari rataan Armor City. Suawen, Broken Rock City adalah kota super yang paling dekat dengan Finn Armor City. Ada cabang dari Arcana Guild di sana. Sejujurnya, kepala cabang di sana adalah seniorku. Setelah kamu menguasai pengetahuanmu tentang kristal, aku akan membawamu ke sana untuk ujian. Dengan bakatmu, kamu pasti akan dihargai oleh Guild. Pada titik ini, wajah Tuan Kuraki tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa bangga. Bahkan Suawen pun tergerak. Setelah mendengarkan perkenalan Master Kuraki, Suawen sekali lagi menemukan bahwa pengaruh Arcanis dapat mencapai tingkat seperti itu. Hal ini juga membuat Suawen ingin sekali memurnikan kristal asal. Slip Diok ini memperkenalkan pengetahuan dasar tentang kristal asal dan susunan asal. Anda dapat kembali dan melihatnya dulu. Mulai besok dan seterusnya, Anda akan datang kepada saya untuk mempelajari cara memurnikan kristal asal. Menurut pendapat saya, dengan bakat Anda, kamu seharusnya bisa menguasai rahasia pemurnian kristal asal dalam waktu singkat. Tuan Kuraki berkata sambil mengeluarkan secarik batu diok dari lengan bajunya dan dengan santai melemparkannya ke Suawen. Suawen menerima gulungan batu diok. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Suawen telah lama mendambakan kekuatan Yuan kristal dan keuntungannya yang melimpah. Sekarang dia secara resmi dapat mempelajari metode kristal Yuan, bahkan hati Suawen tidak bisa tetap tenang. Berderak. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh cantik bergegas memasuki ruangan. Kedua orang di ruangan itu juga terbangun karena suara pintu terbuka. Namun, ketika mereka melihat wajah orang yang masuk, mereka menghela nafas lega. Master Kuraki memandang sosok di depannya dengan sedikit ketidaksenangan dan berkata, Gu Yue, kenapa kamu tidak mengetuk? Kenapa kamu masuk tanpa suara? Pada saat ini, Gu Yue berkeringat. Saat dia masuk, dia langsung berlari ke Suawen. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia meraih tangan Suawen dan berkata, Suawen, kamu benar-benar di sini. Cepat pergi bersamaku. Saat ini, Anda harus segera meninggalkan ratan Armor City. Semakin jauh semakin baik. Suawen bingung dengan kata-kata Gu Yue. Dia tanpa sadar bertanya, Ada apa? Mengapa saya harus lari? Pada saat ini, Gu Yue juga mengatur nafasnya. Dia segera berkata dengan serius, Putra ketiga Markis Mukin, Lu Yuan Hua, saat ini berada di keluarga Suo mencarimu. Tampaknya kamu merusak pintu ungu emasnya, jadi dia datang untuk mencari masalah denganmu. Dengarkan aku, kepribadian Lu Yuan Hua kejam dan berubah-ubah. Jika dia menemukanmu, aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya. Suawen tercengang. Dia segera meraih bahu Gu Yue dan berteriak, Maksudmu Lu Yuan Hua pergi ke keluarga Suo? Ini buruk. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, dan Lu Yuan Hua berubah-ubah, jika dia tidak dapat menemukan saya di keluarga Suo, saya khawatir keluarga Suo kita akan berada dalam bahaya. Saat ini, aku harus bergegas kembali. Saat dia berbicara, Suawen menggunakan teknik gerakannya dan bergegas keluar. Suawen, Anda akan membuang hidup Anda jika kembali. Gu Yue berteriak sambil melihat sosok yang pergi. Di sisi lain, alis Grandmaster Kuraki terjalin erat. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Jika apa yang dikatakan Gu Yue benar, maka kembalinya Suo Wen ke keluarga Suo kali ini bukanlah pertanda baik baginya. Sebagai Master Suawen, Grandmaster Kuraki tentu saja tidak bisa duduk diam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Lu Yuan Hua itu sombong dan sulit diatur. Aku khawatir akan sulit meyakinkannya dengan alasan. Sepertinya aku harus menggunakan barang-barang teman lamaku. Orang tua ini tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Suawen. Saat dia berbicara, Grandmaster Kuraki melepaskan energi mentalnya. Energi mental yang kuat segera mengangkatnya ke udara. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas keluar pintu, meninggalkan Gu Yue yang tertegun. Di langit di atas keluarga Suo, Cheng Long Raksasa melayang tanpa suara. Aura yang sangat kuat tiba-tiba menekan. Di dek, Lu Yuan Hua dan yang lainnya berdiri dengan tenang, dengan angku menatap anggota keluarga Suo di bawah. Saat ini, lapangan latihan seni bela diri keluarga Suo sudah dipenuhi orang. Hampir semua anggota keluarga Suo berkumpul di sini, menatap kapal kepala naga Raksasa di langit dengan ekspresi bingung. Mereka mengenali kapal kepala naga itu sebagai Cheng Long dari rumah Markiskin. Namun, mereka merasa bingung. Mengapa keluarga Markiskin menargetkan keluarga kecil Suo? Segera, seorang lelaki tua berambut putih dengan ekspresi serius keluar dari kerumunan keluarga Suo. Kemana pun dia lewat, orang-orang dari keluarga Suo akan memberi jalan untuknya. Orang tua itu adalah kepala keluarga Suo, Suo Xiangding. Suo Xiangding berjalan ke depan kerumunan dan menatap Cheng Long. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas, orang yang rendah hati ini adalah kepala keluarga Suo saat ini, Suo Xiangding. Bolehkah saya tahu mengapa para penguasa keluarga Markiskin datang ke keluarga Suo kita? Melihat Cheng Long yang raksasa, serta wajah Arogan Lu Yuan Hua dan yang lainnya digeladak, Suo Xiangding tiba-tiba mendapat firasat buruk. Keberadaan besar rumah Markiskin bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Suo. Terus terang, keluarga Markiskin hanya perlu menggerakkan satu jari untuk menghancurkan kota armor rotan, belum lagi keluarga kecil Suo. Di bawah kita adalah keluarga Suo. Bagaimana kru yang beraneka ragam itu bisa disebut sebuah keluarga? Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Su Chang, Zuawan yang menerobos pintu emas valet yang Anda sebutkan berasal dari keluarga ini. Apakah menurut Anda keluarga seperti ini dapat membina seorang jenius yang dapat menembus sembilan gerbang pintu emas ungu? Anda tidak berbohong kepada saya, kan? Lu Yuan Hua memandang anggota keluarga Suo di bawah dan mencibir. Su Chang dengan gugup menyekak ringat di dahinya dan dengan cepat tersenyum meminta maaf, Tuan Ketiga, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda. Zuawan itu memang berhasil menembus pintu emas valet. Tuan Ling Ju juga hadir pada saat itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Oh, Ling Ju, apakah yang dikatakan Su Chang benar? Lu Yuan Hua memiringkan kepalanya dan menatap Ling Ju, yang diam di belakangnya, dan bertanya. Itu benar? Ling Ju menangkupkan tangannya dan menjawab. Aneh, kepala keluarga Suo baru berada di tahap awal alam Raja Manusia. Apakah Zuawan, yang diasuh oleh keluarga seperti itu, benar-benar berbakat? Lu Yuan Hua terkekeh. Saudara Ketiga, kita tidak harus berurusan dengan keluarga Suo secara khusus. Zuawan memang sangat berbakat. Dia pasti akan menjadi ahli tertinggi di masa depan. Bahkan jika keluarga Markiskin tidak bisa merekrutnya, setidaknya kita bisa membangun hubungan baik dengannya. Ketika dia besar nanti, keluarga Markiskin akan mendapat manfaat darinya. Putri Komando ke-9 mengertakan gigi dan berkata dengan getir. Awalnya, dia tidak ingin mempermasalahkannya. Namun, keadaannya saat ini bertentangan dengan keinginannya. Kakak ke-9, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pintu emas ungu adalah harta karun spiritual yang diberikan kepadaku oleh ayahku. Saya tidak ingin itu rusak tanpa alasan. Apalagi saya harus mengeluarkan banyak tenaga untuk memperbaikinya. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja, Lu Yuanhua melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, Lu Yuanhua menatap Zuo Siang Ding dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah ada seorang pemuda bernama Zuawan di keluarga Zuo. Sekarang, panggil bocah itu keluar. Ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan dengannya. Setelah Lu Yuanhua mengatakan itu, anggota keluarga Zuo tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka keluarga Markis Kin datang ke sini untuk Zuo Wen. Zuo Siang Ding terkejut. Segera setelah itu, alisnya menyatu erat. Dia bisa merasakan bahwa nada suara orang yang baru saja berbicara agak tidak ramah. Dia tahu bahwa orang-orang dari rumah Markis mungkin datang dengan niat buruk. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Orang ini tampaknya adalah putra ketiga Markis Kin, Lu Yuanhua. Saya bertanya-tanya mengapa dia mencari Zuo Wen. Paman Zuo Wen, Zuo Beitian, tiba-tiba datang ke sisi Zuo Siang Ding dan berkata dengan lembut. Orang ini datang ke sini dengan niat buruk. Saya khawatir dia mencari Zuo Wen tanpa alasan yang jelas. Untungnya, Zuo Wen berangkat pagi-pagi sekali, jadi kami tidak bisa memberitahu siapapun tentang situasi Zuo Wen, kata Zuo Siang Ding dengan suara rendah. Kenapa kamu tidak membalasnya? Sejujurnya, Zuo Wen keluargamu merusak salah satu harta karun spiritual favoritku, jadi suasana hatiku sedang buruk sekarang. Begitu suasana hati saya sedang buruk, bahkan saya tidak dapat memprediksi apa yang akan saya lakukan. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menyerahkan Zuo Wen. Pada titik ini, nada suara Lu Yuan Hua tiba-tiba menjadi serius, jika kamu tidak menyerahkannya, maka keluarga Zuo Mu akan dikuburkan bersamanya. Ketika Lu Yuan Hua mengatakan ini, hal itu langsung menyebabkan anggota keluarga Zuo di bawah menjadi panik. Ketakutan muncul di wajah semua orang. Tidak banyak orang di Cheng Long, tapi mereka semua sangat kuat. Banyak anggota keluarga Zuo menemukan bahwa ada beberapa orang di Cheng Long yang jauh lebih kuat daripada kepala keluarga, Zuo Xiang Ding. Selain itu, para penjaga di belakang Lu Yuan Hua semuanya setidaknya berada di tahap korporeal yang 189. Melihat eleve Yuan Hua dan yang lainnya memelototinya dari naga penunggang, Zuo Xiang Ding hanya bisa menguatkan dirinya dan melangkah maju, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, Zuo Wen memang murid keluarga Zuo kami. Namun, usianya masih muda dan budidayanya belum tinggi. Mustahil baginya untuk mempunyai kemampuan menghancurkan harta spiritual tuanku. Mungkin tuanku salah. Lu Yuan Hua menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata, Orang tua, kamu tidak perlu berdalih. Zuo Wen yang saya bicarakan adalah anak laki-laki berusia 16 tahun. Saya akan memberitahu Anda dengan jelas bahwa orang yang saya cari karena ada di keluarga Zuo-mu. Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Wajah Zuo Xiang Ding memucat. Matanya berkedip dan jejak kekejaman melintas di wajahnya. Zuo Wen adalah jenius paling berbakat dalam sejarah keluarga Zuo. Terlebih lagi, kemakmuran keluarga Zuo sebagian besar disebabkan oleh kontribusi Zuo Wen. Oleh karena itu, Zuo Xiang Ding tidak akan pernah menyerahkan Zuo Wen. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Zuo Bei Tian dan Zuo Ding Tian keduanya datang ke sisi Zuo Xiang Ding, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Tidak mungkin orang tua ini menyerahkan Zuo Wen. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Kakak kedua, jika ada kesempatan, menyelinap pergi dan pergi ke pusat perdagangan. Zuo Wen ada di sana. Bawa dia dan segera tinggalkan ratan Armor City. Keluarga Zuo kami tidak dapat menghindari bencana ini. Zuo Xiang Ding membisikkan beberapa kata kepada Zuo Ding Tian, lalu menegakkan punggungnya dan menatap Lu Yuan Hua tanpa rasa takut. Mata eleve Yuan Hua menyipit saat dia menatap Zuo Xiang Ding, yang menatapnya tanpa rasa takut. Sudut mulutnya membentuk senyuman kejam saat dia terkekeh dan berkata, sepertinya kamu tidak akan menyerahkannya. Saya dengar Anda adalah kakek Zuo Wen. Aku ingin tahu apakah Zuo Wen akan memilih untuk tidak menunjukkan dirinya jika aku membunuhmu. Saat dia berbicara, Lu Yuan Hua melirik sekelompok penjaga di belakangnya dan berkata kepada kapten yang berdiri di depan, Liu Sheng, bunuh orang tua bodoh ini. Liu Sheng berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki wajah yang tegas dan mengenakan baju besi yang sangat berat. Dia berada di alam kesempurnaan Raja Manusia dan merupakan bawahan langsung Lu Yuan Hua. Dia memimpin semua penjaga di geladak. Iya, Liu Sheng berlutut dengan satu kaki dan menekan tangan kanannya dengan lembut ke dadanya. Ledakan. Dampaknya yang dahsyat menciptakan kawah besar di tanah. Liu Sheng perlahan keluar dari kawah. Dia memandang Zuo Xiang Ding dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, penjahat bodoh, beraninya kamu tidak mematuhi perintah Tuhan ketiga. Bunuh tanpa ampun. Setelah dia selesai berbicara, aura kuat keluar dari tubuh Liu Sheng. Kemudian, Roda Yin Yang yang besar muncul di belakangnya. Aura yang kuat bahkan membekukan udara. Melihat aura kuat di tubuh Liu Sheng, mata Zuo Xiang Ding menyipit dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi jelek kesempurnaan alam Raja Manusia. Kakak kedua, ingat kata-kataku. Kakak tertua, ikut aku menghadapi musuh. Semakin lama kita menundanya, Zuo Wen akan semakin aman. Wajah Zuo Xiang Ding menjadi gelap dan dia mengeluarkan menara gravitasi dari tas kian kun miliknya. Dengan lambayan tangan kanannya, energi asal yang kuat disuntikkan ke menara gravitasi. Menara gravitasi tiba-tiba meluas dan berubah menjadi menara besar setinggi puluhan kaki. Hmm, ini sebenarnya adalah harta jiwa kelas menengah. Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga kecil Zuo benar-benar memiliki harta jiwa seperti itu. Ini sungguh mengejutkan. Di D, eleve Yuan Hua menatap menara besar di bawah saat ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Namun, bahkan jika dia memiliki harta karun jiwa tingkat menengah, Zuo Xiang Ding ini masih bukan tandingan Liu Sheng. Lu Yuan Hua dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan dingin. Di bawah, Liu Sheng juga agak terkejut ketika dia menatap menara besar yang melayang di depannya. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa klan kecil di ratan Armor City akan memiliki harta karun jiwa kelas menengah. Namun kejutan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Sepertinya aku tidak bisa meremehkanmu. Namun, bahkan jika kamu memiliki harta karun jiwa tingkat menengah, itu hanya masalah satu langkah bagiku. Karena saat dia berbicara, Liu Sheng tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mengeluarkan tombak emas panjang dari tas kiankun miliknya. Dengan jentikan jarinya, tombak panjang itu mulai berputar dalam bentuk spiral dan cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Karena aku juga memiliki harta karun jiwa tingkat menengah, kamu ditakdirkan untuk kalah dalam putaran ini. Harga kekalahannya adalah kematian. Bang! Kaki Liu Sheng tiba-tiba menginjak tanah. Dengan tombak emas panjang di tangannya, seluruh tubuhnya seperti seekor naga. Dengan langkah terus-menerus, dia tiba di atas Zuo Xiangding dalam sekejap. Tangan kanannya mencengkeram ujung tombak dengan erat dan tangan kirinya sedikit mengendur. Tombak panjang itu seperti cambuk saat dilemparkan dengan keras ke arah Zuo Xiangding. Suara mendesing. Kekuatan dasyat itu sepertinya mengoyak udara saat mengeluarkan ledakan yang cepat. Tombak emas panjang berubah menjadi cambuk emas dan langsung sampai di atas Zuo Xiangding. Melihat bayangan tombak yang mendekat dengan cepat, ekspresi Zuo Xiangding berubah drastis. Yuan Power berkumpul di tangannya dan dia segera menutupnya ke dalam. Menara gravitasi di atasnya segera berkedip dengan cahaya hitam saat gaya gravitasi besar muncul di sekujur tubuhnya. Ketika bayangan tombak berada sekitar satu zang dari tubuhnya, bayangan itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan kecepatannya tiba-tiba menurun. Zuo Xiangding dengan tenang menghindari bayangan tombak dan tangan kanannya mundur. Menara gravitasi yang besar itu seperti meteorit yang menghantam Liu Seng, yang tidak jauh darinya. Ia benar-benar dapat mengendalikan gravitasi. Sungguh harta karun jiwa yang aneh. Liu Seng melihat bayangan tombak yang melambat dengan aneh. Segera, dia melambaikan tangan kanannya dan tombak emas panjang itu mengeluarkan cahaya kemasan, bertabrakan dengan menara gravitasi. Gemuruh. Suara keras meledak di udara, dan akibat tabrakan tersebut bahkan menghancurkan kawah besar di tanah di bawahnya. Gelombang udara menyebar ke segala arah bersama debu, seperti badai yang menyapu awan. Dentang. Suara sedikit tajam tiba-tiba terdengar. Segera, anggota keluarga Zuo menemukan bahwa menara gravitasi dan tombak emas panjang yang awalnya saling berhadapan di kehampaan di atas tiba-tiba bergetar dan cahaya di permukaannya dengan cepat meredup. Poci. Zuo Xiangding tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan seluruh tubuhnya terbang mundur seperti daun layu. Benar saja, ada kesenjangan besar antara dia dan prajurit realem raja manusia sempurna. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari Liu Chengxiang, tapi lelaki tua ini tidak akan mengaku kalah begitu saja. Di udara, Zuo Xiangding dengan paksa memutar pinggangnya dan menahan serangan luka dalam. Dia dengan keras mendesak kekuatan yuannya untuk mengendalikan menara gravitasi yang juga terbang mundur untuk menghentikan Liu Sheng, yang semakin mendekat. Namun, ketika dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan menara gravitasi, dia terkejut saat mengetahui bahwa menara gravitasi tidak merespons sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa menara gravitasi tidak merespons sama sekali? Bingung, Zuo Xiangding tiba-tiba memiringkan kepalanya dan melihat ke arah menara gravitasi. Dia melihat Lu Yuanhua, yang berdiri di geladak, tanpa sadar muncul di atas menara gravitasi. Pada saat ini, Lu Yuanhua sedang memegang harta karun roh berbentuk mangkuk di tangan kanannya. Kekuatan hisap yang kuat datang dari spirit racer berbentuk mangkuk. Di bawah kekuatan hisap ini, menara gravitasi tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Bahkan jika Zuo Xiangding mengendalikannya dengan pikirannya, itu tidak efektif sama sekali. Keluarga Zuo tua, harta karun rohmu cukup menarik. Karena kamu toh akan mati, aku akan mengambil grafiti pagoda ini. Lu Yuanhua dengan dingin menatap Zuo Xiangding dan segera membentuk segel dengan tangan kanannya. Kekuatan hisap dari harta karun roh berbentuk mangkuk di tangannya tiba-tiba meningkat dan akhirnya, di bawah kekuatan hisap ini, menara gravitasi sepenuhnya tersedot ke dalam harta karun roh berbentuk mangkuk. Bisa melihat menara gravitasi direbut, hati Zuo Xiangding dipenuhi amarah. Matanya menjadi merah dan matanya pecah-pecah. Dia benar-benar memuntahkan seteguk darah lagi. Lu Yuanhua, kembalikan harta karun rohku. Itu adalah kenang-kenangan yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Zuo kami. Saat ini, Zuo Xiangding sepertinya sudah gila. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan tiba-tiba bergegas ke arah Lu Yuanhua. Meskipun menara gravitasi hanyalah harta karun roh tingkat menengah, menara itu diturunkan dari nenek moyang keluarga Zuo. Sebagai kenang-kenangan kepala keluarga Zuo, benda itu memiliki arti khusus bagi keluarga Zuo. Sebagai kepala keluarga Zuo, Zuo Xiangding tidak bisa membiarkan menara gravitasi jatuh ke tangan orang lain. Huff, dasar semut yang terlalu percaya diri. Karena saya telah mengambil Numinous Tracer Anda, itu karena saya sangat menghargai Anda. Lu Yuanhua dengan acu ta acu melirik Zuo Xiangding, lalu kembali ke denaga dengan harta karun roh berbentuk mangkuk. Ketika Zuo Xiangding berlari keluar belasan meter, cahaya kemasan menghalangi jalannya. Liu Seng dengan acu ta acu memandang lelaki tua yang sangat menyedihkan di depannya dan dengan dingin berkata, mereka yang berani menyinggung Tuan Ketiga akan dibunuh tanpa ampun. Saat dia berbicara, tangan kanan Liu Seng mencengkeram tombak panjang itu dengan erat dan dengan kuat mengayunkannya ke dada Zuo Xiangding. Di bawah kekuatan tombak panjang, Zuo Xiangding sekali lagi dikirim terbang. Setelah bergesekan dengan tanah selama lebih dari 10 meter, dia akhirnya berhenti. Saat ini, Zuo Xiangding sangat menderita. Pakaiannya compang kemping, rambutnya acak-acakan, wajahnya berlumuran darah, dan matanya redup. Ayah, wajah Zuo Xiangding tiba-tiba berubah. Dia datang ke sisi Zuo Xiangding dan membantunya berdiri. Kepala Keluarga Kepala Keluarga Petik 2 Petik 2 Ketika anggota klan Zuo melihat Zuo Xiangding dipukuli hingga kondisi yang menyedihkan, sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Namun, tidak satupun dari mereka mundur. Sebaliknya, sekelompok orang mengepung Zuo Xiangding saat mereka menatap Liu Seng dengan rasa permusuhan di mata mereka. Sungguh sekelompok orang bodoh. Inilah yang kamu dapatkan karena menolak memberitahuku tentang keberadaan Zuo Wen. Namun, karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Bibir Liu Seng membentuk senyuman menghina saat dia melihat sekelompok anggota klan keluarga Zuo yang menghalangi jalan Zuo Xiangding. Seni Tombak Naga Emas Saat dia berbicara, Liu Seng melemparkan tombak panjang di tangannya dan mendorong ujung tombak dengan tangan kanannya. Dengan dukungan kekuatan Yuan miliknya, tombak panjang emas itu berubah menjadi bayangan tombak raksasa yang panjangnya puluhan meter. Cahaya keemasan yang menyala-nyala menutupi tombak seperti naga emas. Itu menembus kekosongan dan menyapu anggota keluarga Zuo. Sungguh sekelompok orang yang keras kepala. Namun, orang yang keras kepala tidak berumur panjang. Keluarga Zuo adalah contoh terbaik. Mulut Lu Yuanhua menunjukkan sedikit senyuman kejam saat dia berbicara dengan ringan. Di sampingnya, wajah cantik Putri Komando ke-9 menunjukkan sedikit rasa kasihan. Dia tidak menyangka bahwa saudara laki-lakinya yang ketiga ingin menghancurkan keluarga Zuo hanya karena harta karun spiritual yang dapat diperbaiki. He he, keluarga Zuo sudah tamat. Kata Sucang penuh arti. Suara mendesing. 190. Gemuruh. Bola energi lima warna terbang diam-diam dan akhirnya bertabrakan dengan tombak panjang emas. Setelah itu, ledakan dahsyat terdengar. Cahaya warna-warni meledak di langit seperti kembang api. Yang paling. Di tengah ledakan dahsyat itu, tombak emas yang membelah langit dengan cara yang mengesankan mulai runtuh. Cahaya keemasan di badan tombak juga meredup. Benda itu jatuh dari langit dan akhirnya menembus tanah di samping kaki Liu Seng. Itu sama membosankannya dengan logam biasa. Melihat tombak redup di kakinya, senyuman di wajah Liu Seng langsung membeku. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan sedikit rasa tidak percaya muncul di wajahnya. Seni tombak naga emas telah rusak. Liu Seng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat tombak di samping kakinya dengan tidak percaya. Di D, Lu Yuanhua dan yang lainnya juga tercengang dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Mereka tidak mengira seni tombak naga emas Liu Seng akan dirusak oleh seseorang. Siapa ini? Ekspresi eleve Yuanhua menjadi gelap saat dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sosok hitam dengan cepat terbang ke arah mereka dari jauh. Putri komando ke-9 menghela nafas lega. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Dia menoleh dan menatap sosok yang bergegas menuju mereka. Dia khawatir. Dia mengertakan gigi dan bergumam. Mungkinkah pria itu? Tempat ini sangat berbahaya, dan dia masih berani untuk kembali. Yang bergegas adalah Zwa Wen. Ketika dia berada seratus meter jauhnya, Zwa Wen telah menyadari bahwa tombak Liu Seng mengarah langsung ke keluarga Zuo. Jelas sekali Liu Seng ingin membunuh mereka. Oleh karena itu, Zwa Wen telah memadatkan mantra api es dan mencegat seni tombak naga emas Liu Seng di udara. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba merobek kehampaan dan dengan cepat berhenti di lapangan latihan seni bela diri, memperlihatkan wajah lembut dan cantik dari seorang pemuda. Benarkah itu dia? Kenapa dia kembali sekarang? Putri komando ke-9 mengepalkan tangannya dan menatap pemuda di bawah. Matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Su Chang, yang selama ini memperhatikan putri komando ke-9, menjadi semakin iri saat melihat reaksinya. Dia mencibir dan berkata kepada Liu Yuan Hua, Tuan ketiga, orang di bawah sana adalah Zwa Wen. Oh, serangan eksplosif yang tidak bisa dijelaskan tadi seharusnya dilepaskan oleh bocah ini. Saya tidak berpikir bahwa bocah ini benar-benar dapat memblokir seni tombak naga emas Liu Seng. Namun, yang aneh adalah auranya hanya berada pada tahap ke-7 dari alam korporeal yang... Liu Yuan Hua sedikit mengernyit dan berkata dengan heran. Stage 7 of korporeal yang... Saya ingat dia baru saja mencapai tahap ke-5 dari alam korporeal yang beberapa hari yang lalu. Saya tidak melihatnya selama beberapa hari dan dia benar-benar naik dua level. Ling Ju yang selama ini diam, tiba-tiba berkata dengan heran. Setelah Ling Ju mengatakan ini, Liu Yuan Hua, Su Mu, Putri Komando ke-9, dan Su Chang semuanya terkejut. Terutama Su Chang dan Putri Komando ke-9, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah pemuda di bawah. Ketika mereka merasakan aura Zwa Wen berada pada tahap ke-7 alam korporeal yang... ...keterkejutan di wajah mereka menjadi lebih intens. Elder Ling, bocah ini benar-benar berada di tahap ke-5 dari alam korporeal yang beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia telah naik dua level hanya dalam beberapa hari. Liu Yuan Hua sedikit mengernyit dan berkata. Jika dikatakan bahwa dia tidak peduli dengan Zwa Wen pada awalnya, sekarang dia mendengar kata-kata Ling Ju, dia harus menganggapnya serius. Bahkan dia tidak bisa mencapai kecepatan naik dua level dalam beberapa hari. Sebenarnya, bocah ini baru setengah langkah ke alam korporeal yang beberapa hari yang lalu. Namun, dia memasuki alam pemahaman mendalam pada saat itu dan budidayanya melonjak ke tahap ke-5 alam korporeal yang... ...saya khawatir itu alasan dia bisa naik dua level dalam beberapa hari pasti ada hubungannya dengan alam pemahaman mendalam. Ling Ju merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Alam pemahaman mendalam. Bocah ini memasuki alam pemahaman mendalam. Upil Liu Yuan Hua menyusut. Tangan kanannya gemetar saat dia menatap Ling Ju dan bertanya. Mengenai ranah pemahaman mistik, Elefe Yuan Hua sangat jelas tentangnya. Alam itu adalah eksistensi yang hanya bisa ditemui secara kebetulan dan tidak dicari. Selama seseorang bisa memasuki dunia ini, niscaya akan membawa manfaat besar bagi sang pejuang. Di rumah Markis Kin, di antara generasi muda, hanya kakak laki-lakinya dan kakak laki-lakinya yang kedua yang memasuki alam pemahaman mendalam. Liu Yuan Hua belum pernah memasuki dunia itu. Sekarang dia tiba-tiba mendengar dari Ling Ju bahwa pemuda biasa telah memasuki alam pemahaman mendalam yang bahkan dia belum pernah masuki. Liu Yuan Hua secara alami tidak bisa tetap tenang. Liu Yuan Hua bukan satu-satunya yang tidak bisa tetap tenang. Sumu di belakangnya juga tidak bisa tetap tenang. Dengan kata lain, ekspresi Sumu bahkan lebih menarik daripada ekspresi Liu Yuan Hua. Melihat kedua talenta muda itu begitu terkejut, Ling Ju menghela nafas sedikit dan berbicara lagi. Lagi pula, bocah ini tinggal di alam pemahaman mendalam selama empat jam penuh. Ini berarti ini bukan pertama kalinya dia memasuki alam pemahaman mendalam. Berdengung. Pikiran Liu Yuan Hua dan Sumu seperti disambar petir. Mereka saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka tidak menyangka bahwa ini bukan pertama kalinya Zua Wen memasuki alam pemahaman mendalam. Jika memang demikian, maka bakat Zua Wen terlalu menakutkan. Tuan ketiga, bakat Zua Wen adalah sesuatu yang bahkan orang tua ini belum pernah lihat sebelumnya. Selama anak nakal ini diberikan cukup waktu, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi ahli top. Oleh karena itu, sebaiknya Tuan ketiga tidak bertindak terlalu jauh. Jika tidak, jika Anda menyinggung seorang jenius dengan potensi yang sangat tinggi, saya khawatir keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Melihat Liu Yuan Hua yang agak tersentuh, Ling Ju berbicara mewakili Zua Wen. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Jika benar seperti yang Anda katakan, bakat bocah ini sangat tinggi, maka saya dapat membuat pengecualian dan membiarkan dia bergabung dengan keluarga Markis Kin. Namun, jika bocah ini masih tidak setuju, jangan salahkan saya karena kejam. Terkadang, memiliki bakat saja tidak cukup. Lagipula, banyak orang jenius yang meninggal sebelum waktunya. Satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Mata Liu Yuan Hua berkedip saat dia mendengus dingin. Di lapangan latihan, Zua Wen memandang Zuo Xiangding, yang didukung oleh orang lain dan menunjukkan sosok yang sangat menyesal. Terutama ketika dia melihat noda darah di wajah Zuo Xiangding, api tanpa nama berkobar dengan ganas di dada Zua Wen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kakeknya, Zuo Xiangding, dalam keadaan yang menyedihkan. Selain itu, dia yakin jika dia tidak tiba tepat waktu, Zuo Xiangding dan anggota keluarga Zuo lainnya tidak akan selamat. Ini adalah pertama kalinya Zuo Wen merasakan kemarahan seperti itu sejak kelahirannya kembali. Meskipun dia belum lama tinggal di keluarga Zuo, dia tanpa sadar telah memperlakukan keluarga Zuo sebagai rumahnya. Terlebih lagi, dia sudah lama memutuskan untuk melindungi rumah ini. Namun, beberapa saat yang lalu, rumah yang ingin dia lindungi hampir hancur. Perasaan menyaksikan sesuatu yang berharga dihancurkan adalah sesuatu yang Zuo Wen tidak ingin alami untuk kedua kalinya. Lu, Yuan, Hua, apakah kamu masih laki-laki? Karena Anda mencari saya, mengapa Anda harus melibatkan anggota klan saya? Mungkinkah semua orang di kediaman Markis begitu tercelah? Zuo Wen dengan keras mengangkat kepalanya dan menatap tanpa rasa takut ke arah pria berjubah ungu di Cheng Long sambil berteriak keras. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh area langsung terdiam. Semua orang memandang Zuo Wen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Mereka tidak menyangka bocah cilik dari kota rendahan ini berani menghina Lu Yuan Hua, keturunan keluarga Markis Kin. Mungkinkah Zuo Wen sudah gila? Bocah kecil ini punya nyali. Dia benar-benar berani menghina keturunan Markis Isted dengan belak-belakan. Zuo Wen menyilangkan tangan di depan dadanya dan tidak bisa menahan tawa. Lu Yuan Hua menatap tajam ke arah Zuo. Setelah itu, ekspresinya berubah dingin ketika dia melihat pemuda di bawah dan dengan dingin berkata, Anak nakal. Sekarang saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, berlutut dan minta maaf padaku dan segera serahkan padaku. Jika kamu melakukannya, aku mungkin mengampuni nyawamu. Kedua, Anda akan mati secara alami. Zuo Wen terkeke dingin dan berkata, Lu Yuan Hua, kecerdasanmu bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Karena aku berani menghinamu secara langsung, apakah menurutmu aku akan tunduk padamu? Bagus-bagus-bagus. Wajah Lu Yuan Hua langsung berubah menjadi hijau mengerikan saat dia mengucapkan beberapa kata baik. Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Liu Seng, bunuh bocah cilik ini untukku. Di bawah, Liu Seng sedikit membungkuk dan melirik Zuo Wen dengan tidak ramah. Dia terkeke dan berkata, Anak nakal, mereka yang menyinggung Tuhan ketiga tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Kamu dan klanmu akan segera menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, Anda harus menikmati sisa hari yang tersisa. Kamu hanyalah seekor anjing dari rumah Markis. Hak apa yang kamu miliki untuk menceramahiku? Kaulah yang hampir membunuh anggota keluarga Zuo. Oleh karena itu, Anda bisa melupakan melihat matahari besok. Zuo Wen berdiri dan menatap Liu Seng dengan dingin. Bocah sombong. Kamu masih sangat sombong bahkan ketika kamu akan mati. Wajah Liu Seng langsung menjadi gelap. Segera setelah itu, dia mengangkat tombak panjang di dekat kakinya dan menginjak tanah dengan keras. Dalam sekejap, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menari dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Zuo Wen. Saya sudah mengatakan bahwa Anda akan membayar harganya. Jejak niat membunuh muncul di mata Zuo Wen. Setelah itu, dia menginjak tanah dan nyala api hitam tebal langsung menyelimuti tubuhnya. Akhirnya, baju besi hitam yang tampak menyeramkan terkondensasi di permukaan tubuhnya. Bang, bang, bang. Dengan langkah ringan, tubuh Zuo Wen seperti monyet yang lincah saat menghindari bayangan tombak Liu Seng. Segera setelah itu, energi mental yang kuat di Istana Niwan langsung berubah menjadi bentuk jarum dan melesat ke arah Liu Seng. Selama proses mempelajari Kitab Suci Seribu Yan, energi mental Zuo Wen juga telah mencapai tingkat kelas 2 sempurna. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai level kelas 3 sempurna. Dapat dikatakan bahwa energi mental Zuo Wen sudah sangat kuat. Liu Seng jelas tidak menyangka Zuo Wen memiliki energi mental. Karena lengah, jarum panjang yang dibentuk oleh energi mental mengalir di antara kedua alisnya, menyebabkan dia tertegun sejenak. Kesempatan bagus. Zuo Wen juga tidak menyangka Liu Seng akan mudah tertipu oleh serangannya. Rupanya Liu Seng tidak menganggap serius Zuo Wen. Oleh karena itu, dia tidak memiliki pertahanan sedikitpun terhadap serangan energi mental Zuo Wen dan langsung terkena serangannya. Memanfaatkan momen ketika Liu Seng dalam keadaan linglung, kaki Zuo Wen tiba-tiba menginjak tanah. Setelah meninggalkan nyala api hitam di tanah, dia berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju Liu Seng. Baju besi hitam di tubuh Zuo Wen ditutupi dengan paku tulang yang tampak menyeramkan. Sekilas, dia tampak seperti mesin pembunuh. Jika dia tersentuh oleh paku tulang ini, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Zuo Wen mendekati Liu Seng. Sikunya dengan mudah menabrak dada pembuatnya. Paku tulang di sikunya menembus dada Liu Seng dan keluar dari punggungnya. Pada saat yang sama, lutut Zuo Wen terbanting ke atas, menyebabkan tubuh Liu Seng meringkuk. Setelah itu, kaki kanan Zuo Wen berbalik dan dengan kejam menabrak punggung Liu Seng yang melengkung. Gemuruh. Kekuatan besar itu langsung membuat Liu Seng jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar di tanah.